Ini. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah dari heran menjadi tidak percaya, lalu menjadi gembira, dan akhirnya, dia tampak berpikir keras. Di depannya, tiga titik cahaya melayang. Cahaya itu perlahan memudar, memperlihatkan wujud aslinya. Ketiga hal inilah yang membuat Zhang Fan kehilangan ketenangannya. Dia tahu bahwa Sutong akan meninggalkan beberapa metode tersembunyi, dan itu mungkin adalah metode tersembunyi yang telah diatur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa benda-benda ini, bagaimana dia bisa menyelamatkan roh primordial Sutong seperti lalat tanpa kepala. Lagi pula, ini menyangkut nyawanya sendiri, jadi Sutong tentu saja sudah siap. Yang tidak diduga Zhang Fan adalah tiga hal ini. Pada saat itu, cahaya pada ketiga benda itu meredup, seolah-olah dibawa oleh suatu tangan besar tak terlihat yang perlahan mendekatinya. Yang pertama mendekat adalah boneka rusak. Boneka ini berwarna hitam pekat dan berkilauan. Boneka ini terbuat dari sejenis kristal hitam, dan secara kasar terlihat seperti Sutong. Namun, boneka ini dalam kondisi yang menyedihkan. Jika Sutong tidak ada di depannya, Zhang Fan tidak akan bisa mengenalinya. Anggota tubuhnya patah, dan ia melayang berantakan di sisinya. Kalau saja tidak ada hubungan tak kasat mata dengan tubuhnya, seperti tali, ia pasti sudah lama jatuh ke tanah. Kepala boneka itu juga rusak, seolah-olah telah dihantam oleh kekuatan yang sangat besar dan digigit oleh seekor tikus. Seluruh tubuhnya dipenuhi retakan, seolah-olah akan hancur total hanya dengan sedikit kekuatan lagi. Boneka Pembelah Tuhan Apakah ini boneka pembelah dewa? Zhang Fan mengamatinya dengan penuh minat. Meskipun dia pernah mendengar tentang artefak yang secara khusus disiapkan untuk teknik pemisahan jiwa penciptaan, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Dari tiga hal yang muncul di depannya, Zhang Fan sudah siap secara mental untuk boneka pemecah dewa ini. Boneka pemisah dewa adalah tempat roh primordial tinggal, dan teknik pemisahan jiwa penciptaan bergantung padanya. Melalui boneka pemisah dewa inilah separuh roh primordial Sutong akan muncul di sini. Jika di lain waktu, dengan minat Zhang Fan terhadap teknik pemisahan jiwa penciptaan, dia pasti akan menggunakan teknik pemecah batasan lima elemen utama untuk menganalisisnya. Mungkin dia bisa melihat dasar dari teknik pemisahan dewa. Namun, saat ini, dia sedang tidak ingin melakukannya. Nilai sebenarnya dari God Splitting Dagger tidak ada di sini. Dengan benda ini untuk membimbing dan merasakan separuh jiwa primordial Sutong, Zhang Fan akan dapat menemukan separuh jiwa primordial Sutong. Inilah alasan mengapa Sutong meninggalkannya boneka pembelah dewa. Setelah bertahun-tahun, separuh jiwa primordial Sutong di depannya hanya bisa merasakan keberadaan separuh lainnya. Mengenai lokasi spesifiknya, dia tidak bisa memikirkannya. Dengan boneka pembelah dewa ini, hal ini tidak lagi menjadi masalah. Selama dia mencapai Istana Dewa Alam Langit, Zhang Fan akan memiliki cara untuk menemukan Sutong. Setelah beberapa saat, matanya beralih dari boneka yang rusak dan fokus pada benda kedua. Keseriusan di matanya seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Kemunculan boneka pembelah dewa sudah bisa diduga, jadi Zhang Fan tidak terkejut. Namun, benda kedua berbeda. Tidak hanya mengejutkan, tetapi juga merupakan kejutan yang menyenangkan. Alasan mengapa dia memiliki reaksi yang begitu besar adalah karena item kedua. Bahkan saat ini, masih ada cahaya keemasan yang tersisa di atasnya seperti air. Cahaya keemasan ini selembut air, tetapi juga membawa panas api yang hanya bisa dirasakan oleh Zhang Fan. Seolah-olah tidak aktif dan dapat membakar dunia kapan saja. Cakar binatang emas. Bagaimana benda ini bisa ada di sini? Zhang Fan melihat benda ini tanpa sadar. Dua cakar binatang lainnya muncul di benaknya, dan dia membandingkan dan merasakannya. Hampir tidak ada perbedaan. Dulu, ketika dia membunuh Tawis Tulang Putih di kota Tulang Putih, dan ketika dia mengasingkan Dewa Iblis berlengan delapan di pegunungan seratus ribu, dua cakar binatang itu persis sama dengan yang ada di depannya. Dari aura, bentuk, dan nyala api serta cahaya keemasan yang unik, semuanya menunjukkan bahwa ketiga cakar binatang ini berasal dari jenis monster yang sama, dan bahkan dari tubuh yang sama. Mungkinkah? Pada saat ini, jantung Zhang Fan berdebar kencang, dan matanya penuh api. Dia tidak sabar untuk meninggalkan prasasti penjaga rumah dan kembali ke tubuhnya untuk membandingkan tiga cakar binatang. Jika dia memiliki benda asli di tangannya, dia akan dapat merasakan hubungan antara ketiganya. Jika itu benar-benar seperti yang dia pikirkan saat ini, itu akan terlalu penting. Burung gagak emas. Ini adalah cakar ilahi gagak emas. Sisa-sisa Golden Crow. Apakah sisa-sisa Gritsun Golden Crow ada di dunia ini? Dalam sekejap, segala macam pikiran datang kepadanya, seolah-olah hendak membakar Zhang Fan di depan cakar binatang itu. Setelah sekian lama, hampir menggunakan kemauan yang besar, dia mengalihkan pandangannya dari cakar binatang emas itu dan menatap benda terakhir. Dibandingkan dengan dua hal sebelumnya, hal ketiga jauh lebih tidak mencolok. Ukurannya hanya sebesar ibu jari dan tidak memancarkan cahaya apapun. Hanya dengan melihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa di bawah kulit ramuan itu, ada kilau samar seperti air yang mengalir. Kilauan ini sepertinya bukan milik ramuan ajaib, juga bukan aroma obat. Kilauan ini lebih seperti kilauan harta karun. Hah! Zhang Fan terkejut. Sebuah kemungkinan muncul di benaknya, dan dia langsung lebih memperhatikannya daripada sebelumnya. Harta karun ramuan ajaib. Harta karun ramuan, harta karun ramuan, harta karun ramuan, harta karun ramuan, harta karun ramuan. Harta karun yang disebut sebagai harta karun eliksir dibuat dari saripati alkimia dan teknik-teknik alkimia. Harta karun itu menembus batas-batas bahan abis pakai eliksir dan memasuki ranah harta karun. Itulah sebabnya harta karun itu disebut harta karun eliksir. Jika harta karun eliksir terbentuk, maka akan ada lebih banyak misteri. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan harta karun biasa. Bagaimanapun, itu adalah salah satu teknik alkimia tertinggi. Alam harta karun ramuan adalah alam yang tidak dapat dicapai Zhang Fan bahkan dengan bantuan kuali langit dan bumi sembilan transformasi. Dengan ramuan ini, dia benar-benar memahami perbedaan antara dirinya dan Su Tong dalam alkimia. Apa gunanya harta ramuan ajaib ini? Setelah terkejut, Zhang Fan tiba-tiba menjadi curiga. Boneka dewa pembelah itu tidak diragukan lagi akan merasakan Yuan Shen dan membimbingnya ke separuh Yuan Shen Su Tong yang lain. Cakar binatang emas itu, jika tebakannya benar, seharusnya berasal dari dekat pohon fusang dan berhubungan erat dengannya. Ada alasan mengapa kedua benda ini muncul. Lalu bagaimana dengan harta karun eliksir ini? Bahkan bagi Su Tong, tidaklah mudah untuk membuat harta karun ramuan. Di era primordial, ini juga merupakan teknik rahasia tertinggi dalam alkimia. Banyak grandmaster alkimia hanya berhasil membuat satu atau dua dalam hidup mereka. Itu bukan tanpa alasan. Dengan pemikiran ini, pikiran Zhang Fan menjadi sangat terfokus. Pandangannya menyapu ke depan dan ke belakang pada harta karun itu. Kali ini dia benar-benar menemukan sesuatu yang belum dia perhatikan sebelumnya. Darah. Pupil mata Zhang Fan mengerut. Cahaya suci di depannya bagaikan anak panah yang menembus harta karun itu. Pada pola harta ramuan ajaib ini, tampak bercak darah berwarna merah tua, seolah telah menyerap terlalu banyak darah dalam proses pembentukan ramuan ajaib tersebut. Dengan kultivasi alkimia Zhang Fan, dia tentu tahu bahwa ini tidak benar. Hanya ada satu kemungkinan agar hal itu tampak begitu jelas dan meresap ke dalam tubuh ramuan itu. Panduan darah. Apa yang Sutong coba lakukan dengan teknik pemandu darah? Zhang Fan tidak dapat memahaminya. Teknik pemandu darah biasanya menggunakan kekuatan garis keturunan untuk menggabungkannya sepenuhnya ke dalam ramuan. Jika itu adalah ramuan biasa, itu bisa digunakan sebagai petunjuk pengobatan. Tapi ini adalah harta karun ramuan. Itu masalah yang sama sekali berbeda. Dia tidak bisa mengerti. Setelah beberapa saat, Zhang Fan perlahan menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Sutong. Aku akan kembali. Saatnya bagimu untuk melarikan diri. Zhang Fan melirik Sutong sekali lagi, yang menggigil di sudut. Tiba-tiba dia berbalik dan melangkah keluar. Langkah ini seperti dia berada di simpul kehampaan. Dia melangkah melalui ruang dan seluruh dunia dengan cepat mundur. Di belakangnya, boneka dewa pembelah, cakar binatang emas, dan harta ramuan berubah kembali menjadi cahaya yang mengalir dan mengikuti dari dekat. Mereka tidak pergi jauh. Setelah terbang beberapa saat, mereka tiba-tiba menghilang dari ruang alkimia seolah-olah mereka telah melewati suatu celah atau lorong. Saat ini, hanya Sutong yang tersisa di ruang alkimia besar. Dia bergumam sendiri dan gemetar ketakutan. Tidak ada yang lain. Di dasar sumur, di depan prasasti, Zhang Fan mempertahankan postur yang tenang. Dia telah menyentuh prasasti itu dengan satu tangan untuk waktu yang lama. Tiba-tiba tangannya gemetar dan dia membuka matanya. Pada saat yang sama, di udara di atas prasasti itu, tiga sinar cahaya terbang keluar dari prasasti itu dan melayang di depannya. Wuss! Seketika, mata Zhang Fan berbinar. Dia tampak tidak melakukan apapun, tetapi cakar binatang emas itu terbang ke telapak tangannya. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan dua cakar binatang identik lainnya terbang keluar dari lengan bajunya. Ledakan. Cahaya keemasan itu bagaikan api. Seakan minyak dituangkan ke api, tiba-tiba meledak. Ketiga cakar binatang emas itu melayang di udara. Tampaknya ada kekuatan tak terlihat di antara mereka. Mereka menari-nari di udara sambil menjaga jarak tertentu, seolah-olah mereka bersatu kembali setelah sekian lama. Kemanapun cahaya keemasan itu lewat, tampaknya ada tekanan angin yang tak terlihat. Udara bergemuruh seolah-olah ada bendera yang tak terhitung jumlahnya berkibar tertiup angin. Itu benar-benar. Semua ini tidak melibatkan Zhang Fan. Dia hanya diam-diam memperhatikan gerakan tiga cakar binatang emas itu. Matanya penuh dengan keterkejutan dan kerinduan. Setelah beberapa saat, ketiga cakar binatang itu akhirnya tenang. Mereka mempertahankan posisi dua di bawah dan satu di atas, melayang di depan Zhang Fan. Setelah mereka berkumpul dan berkomunikasi satu sama lain, aura yang meletus tidak dapat lagi disembunyikan dari indera Zhang Fan. Jika itu bukan Gritsun Trilake Golden Crow, lalu binatang iblis macam apa itu? Bagaimana bisa begitu mendominasi dan mendominasi? Dengan posisi tiga cakar Golden Crow, Zhang Fan membuat sketsa dalam benaknya berulang-ulang. Akhirnya, muncullah Gritsun Golden Crow yang persis sama dengannya tetapi seratus kali lebih mengesankan. Pancarannya tidak kalah dengan matahari merah dan menerangi tiga alam. Burung gagak emas. Sisa-sisa Golden Crow. Sisa-sisa Gritsun Golden Crow benar-benar ada. Apakah ini jawabannya ketika Dewa Iblis berlengan delapan bereaksi hari itu? Dengan banyak pertanyaan dan berbagai macam emosi, Zhang Fan mengulurkan tangannya dan melambaikannya. Dengan kilatan cahaya keemasan, tiga cakar Golden Crow masuk ke lengan bajunya. Pada saat itu, matahari seakan berada dalam pelukannya. Wujud Dharma gagak emas bergerak dan berteriak untuk melampiaskan kegembiraan di dalam hatinya. Jika aku bisa mengumpulkan sisa-sisa Golden Crow, apa yang akan terjadi? Zhang Fan mengepalkan tangannya erat-erat. Apakah ada sisa-sisa burung gagak emas di bawah pohon fusang? 1122. Sisa-sisa Golden Crow. Pohon fusang. Di bawah sumur, di samping prasasti batu, Zhang Fan mengepalkan tinjunya. Matanya menyala dengan api yang tak terpadamkan. Saat Golden Crow-claw jatuh ke tangan dan lengan bajunya, dia merasa telah menggenggam sesuatu. Meskipun dia tidak dapat menjelaskannya, dia semakin dekat dengan kebenaran. Ketika dia masih muda, dia telah memperoleh wujud Dharma gagak emas matahari agung. Ketika dia masih muda, dia telah memperoleh kebenaran matahari agung. Setelah itu, dia telah memperoleh gagak emas berkaki tiga. Kaisar Iblis Primordial ini, wujud Dharma Kaisar Iblis di peta bintang siklus surgawi, selalu diselimuti kabut. Hanya saja kali ini, sebuah suara tiba-tiba berteriak di hati Zhang Fan. Lebih dekat, lebih dekat. Kebenaran dibalik hilangnya Gritsun Golden Crow di sungai sejarah, alasan mengapa hidupnya terjerat erat dan bahkan kuali perunggu. Suatu hari, misteri dibaliknya akan terungkap sepenuhnya dan mereka akan muncul di hadapannya. Tidak pernah ada momen di mana Zhang Fan begitu yakin akan hal ini. Tanpa disadari, boneka pembelah dewa ada di lengan bajunya. Harta karun pil juga ada di antara jari-jarinya. Ketiga harta karun yang ditinggalkan oleh Sutong semuanya ada di tangannya. Zhang Fan mengumpulkan pikirannya. Boneka pembelah dewa adalah satu hal, tetapi harta karun pil adalah sesuatu yang belum dia tentukan. Dia hanya tahu bahwa Sutong tidak akan melakukan apapun tanpa alasan. Keraguan ini pun terjawab saat harta karun pil berada di tangannya. Kebetulan hati Zhang Fan bergetar saat pertama kali bersentuhan dengan harta karun pil ini. Tak lama kemudian, perasaan yang mirip dengan hubungan darah terpancar dari telapak tangannya. Hah! Zhang Fan berseru, matanya terfokus pada tangannya. Di tangannya, darah pada harta karun pil itu tampak memiliki kehidupannya sendiri. Awalnya, darah itu mengalir perlahan, lalu menyebar dengan cepat. Akhirnya, darah itu menutupi seluruh harta karun pil, mengubahnya menjadi warna darah. Seketika, harta karun pil itu tampak meleleh karena suhu tubuhnya, berubah menjadi cairan berwarna merah darah yang meresap ke telapak tangannya. Awalnya, dia tanpa sadar menarik tangannya kembali. Kemudian, dia menyadari apa yang terjadi dan dengan tenang menyaksikan cairan berwarna merah darah memasuki tubuhnya setetes demi setetes. Harta karun pil berbeda dari ramuan dan harta karun dharma. Harta karun pil adalah eksistensi khusus. Mirip dengan ramuan mujarab, harta karun pil hanya bisa digunakan setelah masuk ke dalam tubuh. Tidak seperti ramuan biasa, harta karun pil tidak perlu ditelan. Harta karun itu dapat diserap kapan saja. Inilah sebabnya mengapa Zhang Fan tetap tenang di saat kritis ini. Setelah harta karun pil memasuki tubuhnya, selama dia mau, dia bisa memaksanya keluar dari tubuhnya dan menggunakannya berulang kali. Jika dia tidak tahu ini, Zhang Fan tidak akan begitu tenang. Selama proses berlangsung, pikirannya terfokus pada melihat harta karun pil itu memasuki tubuhnya. Baru ketika harta karun itu benar-benar menghilang tanpa jejak, dia menghela nafas lega. Setelah itu, Zhang Fan tidak punya waktu lagi untuk mempedulikan masalah ini, dan secercah keterkejutan tidak dapat tidak muncul di wajahnya. Dia. Setelah harta karun pil memasuki tubuhnya, tentu saja tidak ada yang bisa disembunyikan dari persepsinya sebagai pemilik. Harta karun itu memasuki tubuhnya. Dan, dari, harta karun, dan, dan itu, dan, dan, dan itu, dan, 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 dan. Dan, dari, dari, harta karun pil tubuh Chen memberi Zhang Fan perasaan yang sama. Dalam sekejap, wajahnya tiba-tiba memerah. Aura di sekelilingnya berubah. Seolah-olah dia telah berubah menjadi bulu, siap terbang kapan saja. Saya mengerti. Tepat saat Zhang Fan melayang tanpa suara dan menyentuh tanah dengan ujung kakinya, dia tiba-tiba berbicara dengan tenang. Mengembun. Pada saat yang sama, Zhang Fan berteriak pelan, dan warna merah terang berkelebat di telapak tangannya, seperti air pasang surut. Warna merah darah itu bergulir kembali, dan sekali lagi mengembun menjadi harta karun pil di telapak tangannya. Dia berhasil mengeluarkan harta karun pil itu dalam sekejap. Aku akan memanggilmu pil ilusi darah. Tatapan Zhang Fan menyapu harta karun pil itu. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Dia terkejut. Setelah benar-benar memahami efek dari pil ilusi darah, dia mengerti mengapa Su Tong meninggalkannya. Dia bahkan lebih percaya diri tentang perjalanannya ke istana dewa di alam surga penuh. Zhang Fan dengan tenang menyimpan harta karun pil. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke mulut sumur. Alasan mengapa dia tidak melanjutkan percobaan dan mengeksplorasi sepenuhnya efek harta karun pil adalah karena situasi aneh di langit. Ledakan, dentuman, dentuman. Tekanan angin yang besar dapat menumbangkan pohon dan menghancurkan gunung, tetapi itu hanyalah akibatnya. Di muara sumur, seolah-olah seluruh dunia telah runtuh. Awan yang bergulung-gulung menyerbu, membentuk gelombang besar di mulut sumur dan menghantam ke bawah. Zhang Fan berdiri dengan tenang di dasar sumur, memandang segala sesuatu dengan acuh tak acuh. Satu-satunya reaksinya adalah, akhirnya sampai juga. Ledakan. Batu-batu besar runtuh satu demi satu, berhamburan seperti meteor yang jatuh ke dalam sumur. Sumur yang selama bertahun-tahun sunyi itu tiba-tiba menjadi berisik. Sumur itu tertutup debu dan terkubur batu-batu besar. Di depan prasasti batu aula, tatapan Zhang Fan tampak acuh tak acuh. Dia perlahan mengulurkan tangan dan meraih mulut sumur. Ledakan. Kemanapun telapak tangannya bergerak, batu-batu besar berubah menjadi debu. Gugusan api membakar udara, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi jelas. Hanya ada tangan raksasa yang memegang awan. Di atas awan pulau Heavenly Sound, sebelas wanita mengepakkan sayapnya dan melayang di udara. Masing-masing dari mereka memiliki persona yang unik. Ada yang menawan, ada yang murni, ada yang anggun, ada yang elegan, ada yang cerdas dan licik. Di bawah kaki kesebelas wanita ini, yang masing-masing unggul di caranya sendiri, sejumlah besar awan berkumpul di semua arah dan melonjak menuju tempat yang tidak mencolok. Dilihat dari atas, jika awan-awan di langit diumpamakan sebagai lautan, maka tempat berkumpulnya awan-awan itu adalah mata lautan, tempat awan-awan yang tak terhitung jumlahnya menelan dan meludah. Di antara kesebelas wanita itu, dua orang menonjol dan menatap segala yang ada di hadapannya dengan ekspresi serius. Keduanya bagaikan matahari dan bulan, masing-masing dengan pesonanya sendiri. Di balik kedok mereka, sembilan orang lainnya kehilangan kecemerlangannya. Master Jurang Awan Benua Tengah, Yun Hayao. Jenderal Dewa Pertama Alam Awan, Wu Lian. Di antara dua wanita teratas di alam awan ini, Yun Hayao telah kehilangan si jin yang anggun dan mulia. Ketidakpedulian Wu Lian juga menghilang. Wajahnya penuh dengan kebingungan dan keseriusan. Di bawah mata mereka, awan-awan tak berujung yang berkumpul dan mengembun di mulut sumur dengan kekuatan pembatasan spiritual 10 ribu tahun menghilang seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Bukan saja tidak memiliki momentum seribu kilogram, tetapi tampaknya didorong ke atas oleh sesuatu, membengkak menjadi bentuk gunung kecil. Tidak ada aura, tidak ada jejak, tidak ada suara yang menggetarkan bumi. Orang-orang di dalam sumur sudah menunjukkan kekuatan mereka. Apakah Zhang Fan, guru spiritual Dong Hua? Wu Lian tiba-tiba bertanya, melihat semua yang ada di depannya. Aku rasa begitu. Yun Hayao tersenyum pahit, namun kepahitan di wajahnya tidak palsu. Selain Zhang Fan, siapa lagi yang akan berperang untuk Sutong, dan siapa yang memiliki kekuatan untuk melakukan hal seperti itu saat ini? Yun Hayao tidak terkejut dengan kemunculan Zhang Fan. Namun kali ini, itu hanya membuktikan satu hal. Artinya, Zhang Fan telah mengikutinya dari awal hingga akhir, tidak kurang dari 10.000 mil jauhnya. Yun Hayao sama sekali tidak memperhatikannya. Dia telah kalah dalam kontes takasat mata ini. Mengikutinya sejauh 10.000 mil, jika dia menemukan kesempatan untuk menyerang. Memikirkan hal ini, Yun Hayao bergidik, seolah-olah ada bayangan yang tiba-tiba menyelimutinya. Melihat kepahitan di wajahnya, bagaimana mungkin Wu Lian tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa suara dan tidak mengatakan apapun. Wu Lian tahu bahwa jika bukan karena dia dan segel spiritual sekolah segudang tahun, Yun Hayao tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Zhang Fan sendirian. Ini memalukan, terutama karena Yun Hayao telah bersumpah bahwa dia tidak mungkin diikuti. Melihatnya sekarang, itu tidak ada bedanya dengan lelucon. Ada sesuatu yang tidak dikatakan Wu Lian dengan lantang. Dilihat dari bagaimana Zhang Fan dapat menemukan tempat persembunyian Sutong, mungkin Zhang Fan telah mendengar kata-katanya dengan seringai di wajahnya. Betapa ironisnya itu. Yun Hayao tadinya orang yang sombong dan angkuh, tapi saat ini, wajahnya berubah pucat pasi. Batasan spiritual 10 ribu tahun tidak begitu mudah untuk dihadapi. Setelah beberapa saat, Wu Lian menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, kamu dan aku bersama, dan kita memiliki pembatasan spiritual 10 ribu tahun. Tidak peduli seberapa kuat Dong Hua Zhenren, dia harus menghindari kita. Kita bisa membalaskan dendam penguasa abis. Yun Hayao mengangguk. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ah! Pada saat yang sama, di belakangnya dan Wu Lian, Cloud Nine Lotuses semuanya berseru, seolah-olah sesuatu yang tidak dapat dipercaya telah terjadi di depan mereka. Ledakan. Raungan bagaikan awal mula dunia, menembus lautan awan yang tak berbatas. Wu Lian dan Yun Hayao tiba-tiba menoleh, tepat pada waktunya untuk menyaksikan pemandangan mengejutkan terhampar di depan mereka. Kabut di atas sumur, yang sudah melengkung seperti pegunungan, tiba-tiba mengikutinya dari dekat. Tak lama kemudian, kabut itu seperti bola yang tertusuk, dan kabut yang tak berujung, bersama dengan deru angin, bersiul di udara. Wus, 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 wus. Ribuan sinar cahaya menerobos awan dan menerangi separuh langit. Zhang, Fan. Yun Hayao menggertakan giginya. Pada saat ini, tidak ada keraguan bahwa orang di dalam sumur itu adalah Zhang Fan. Di lautan awan, di bawah sinar cahaya, burung gagak emas terbang melintasi langit, dengan bangga mengangkat kepalanya. Suaranya bergema di seluruh dunia. Gritsun Golden Raven, raja iblis tertinggi, hanya dimiliki Zhang Fan. Ledakan. Di bawah tatapan kaget dan marah Yun Hayao dan Wulian, telapak tangan raksasa tiba-tiba menerobos awan tebal. Seolah-olah telah mencengkeram titik lemah naga beracun itu, telapak tangan itu menariknya dengan kuat. Dalam sekejap, suara berderak terdengar di seluruh pulau suara surgawi. Medan pulau suara surgawi itu istimewa. Setiap suara akan diperbesar seratus kali lipat, membentuk suara surgawi yang dahsyat. Pada saat ini, suara berderak itu bagaikan badai yang menghantam piring giyok, memenuhi seluruh dunia. Wus! Wajah Yun Hayao dan Wulian menjadi pucat. Awalnya, Cloud Nine Lotus Sestertegun, lalu tersadar. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Pembatasan. Semua orang tahu bahwa ini adalah suara dari batasan yang tak terhitung jumlahnya yang runtuh dalam sekejap. Spirit of Ten Thousand Transformations, dibawah manipulasi tangan raksasa ini, hancur seperti jaring laba-laba. Bagaimana ini mungkin? Saat mereka masih tak percaya, pemandangan yang lebih aneh lagi muncul. Seribu seratus dua puluh tiga. Bagaimana ini mungkin? Runtuhnya segel spiritual sepuluh ribu tahun bagaikan palu berat yang menghantam hati Yun Hayao dan yang lainnya. Saat itu, pemandangan yang lebih aneh muncul. Tangan raksasa yang menembus awan itu mengepal dan menarik. Pada saat itu, awan yang tak berbentuk itu tampak berubah menjadi naga awan yang nyata yang terbentuk di bawah cengkeraman tangan raksasa itu. Mengaum. Dengan raungan seekor naga, naga awan itu terbentuk dan berputar ke angkasa, menghancurkan awan-awan sejauh ribuan mil. Ini. Ekspresi terkejut di wajah Yun Hayao dan Wu Lian langsung membeku dan berubah menjadi kebingungan yang mendalam. Mereka tidak seperti Cloud Mini Lotus, yang berada di belakang mereka, yang hanya mengenal rasa takut tetapi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dengan kultivasi dan persepsi mereka yang luar biasa, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa batasan yang tak terhitung jumlahnya melewati awan dan mengalir ke mulut naga awan. Seperti seekor paus menelan seekor harimau, meminum semua air di tujuh lautan. Pada saat itu, tangan raksasa itu bersinar dengan cahaya lima warna. Naga awan ditelapak tangannya menari-nari di awan, dan setiap kali menelan dan meludah, ia menciptakan gelombang awan yang besar. Di bawah pengaruh segel spiritual 10 ribu tahun, setiap gumpalan awan di lautan awan yang tak terbatas mengandung batasan yang tak terhitung jumlahnya. Sifat mengerikan dari batasan ini tidak dapat dipahami kecuali seseorang mengalaminya sendiri. Jika seorang kultivator core formation menerobos masuk, mereka akan berubah menjadi debu dalam 10 tarikan napas. Naschen Sol Perfected Masters hanya bisa melindungi diri mereka sendiri untuk waktu yang singkat. Jika bukan karena ini, Yun Heiyao dan Wu Lian tidak akan begitu percaya diri dan tidak akan begitu terkejut. Sebelumnya, tangan raksasa Zhang Fan telah merobek awan dan menghancurkan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Apa yang mereka lihat sekarang berada di luar batas pemahaman mereka. Dari awal hingga akhir, hanya sekitar 10 tarikan napas yang telah berlalu. Tidak ada sehelai pun awan di langit di atas pulau suara surgawi yang keluar dari mulut naga awan itu. Ketika gumpalan awan terakhir menghilang, seluruh langit menjadi cerah. Naga awan dan tangan raksasa muncul dalam penglihatan Yun Heiyao dan yang lainnya. Tangan raksasa itu seakan menutupi langit dan matahari. Cahaya lima warna di atasnya berputar dan sangat menyelaukan. Apa yang dipegangnya di tangannya adalah naga suci di awan yang telah meluas hingga panjang 100 ribu kaki dan sangat mirip dengan manusia hidup. Naga suci di awan ini tidak lagi sama seperti saat ia baru terbentuk di bawah tangan grappling agung. Setiap sisik pada tubuh naga itu memiliki jimat-jimat yang tak terhitung jumlahnya yang berubah tanpa batas, dan aura pembatasan pun terungkap. Seolah-olah seluruh tubuhnya terkondensasi dari pembatasan yang mengerikan, dan memiliki kekuatan yang mengagumkan dan tak terukur. Sejujurnya, naga awan ini benar-benar dibentuk oleh Zhang Fan menggunakan teknik pemecah batasan lima elemen untuk mengendalikan batasan pemakan ki awan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah naga pembatas. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana itu mungkin? Meskipun mereka belum pernah merasakan sendiri kekuatan naga ilahi awan ini, Yun Heyao, Wu Lian, dan yang lainnya tetap merasa ngeri. Hanya aura mengerikan dari pembatasan itu saja sudah cukup untuk membuat mereka bergidik. Bagaimana mereka berdua bisa memahami keajaiban dan misteri teknik pemecah batasan lima elemen dan cahaya ilahi lima warna? Tepat pada saat ini, matahari merah tiba-tiba muncul dari lautan awan. Dalam sekejap, matahari bersinar dengan cahaya yang tak terbatas dan mewarnai segalanya dengan lapisan cahaya kemasan. Di alam awan, tidak ada cahaya matahari dan bulan. Orang yang muncul sekarang tidak diragukan lagi adalah Zhang Fan. Hahaha. Sambil tertawa keras, sosok Zhang Fan muncul dari balik awan. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kemasan, seolah-olah dia sedang membawa matahari. Cahaya itu begitu menyelaukan sehingga orang-orang tidak dapat melihatnya secara langsung dan tidak dapat melihat garis besar wajahnya. Semakin seperti ini, ekspresi Yun Heyao dan yang lainnya menjadi semakin serius. Tekanan tak terlihat menyelimuti mereka. Pertama, dia diam-diam mencari lokasi Sutong. Kemudian, dia dengan paksa melanggar batasan spiritual 10.000 tahun. Sekarang, dia mengambil posisi naga awan ilahi yang dapat menyapu semuanya. Akhirnya, dia muncul sambil tertawa. Semua ini, jika diringkas menjadi dua kata, akan menjadi, dia datang dengan niat jahat. Memang, dia datang dengan niat jahat. Karena mereka sudah bergerak, bagaimana mungkin Zhang Fan membiarkannya begitu saja? Kalau dia memang orang yang mudah diganggu, dia tidak akan hidup sampai hari ini. Zhang Fan bukanlah Sutong. Saat menghadapi provokasi, dia hanya akan menghadapinya secara langsung dan tidak akan melarikan diri. Yun Yuan dari dataran tengah, Yun Heyao. Jenderal Awan, Wu Lian. Raungannya bagaikan guntur di daratan kering. Ia menerbangkan awan-awan yang perlahan berkumpul dari segala arah. Ini pertama kalinya kita bertemu, dan kau memperlakukanku dengan baik. Aku tidak bisa membalas budi. Aku, Zhang, baru saja mempelajari teknik baru. Silakan lihat. Suara Zhang Fan bergema di udara. Pada saat yang sama, Auman naga mengguncang langit. Auman itu begitu mendominasi dan kuat sehingga Wu Lian dan Yun Heyao merasa penglihatan mereka kabur. Hembusan angin bertiup di wajah mereka. Mereka bahkan tidak sempat berbicara. Ledakan. Cincin yang terbentuk oleh awan tiba-tiba melintasi puluhan ribu kaki dan tiba-tiba muncul di depan mereka. Cincin awan ini bukanlah serangan Zhang Fan. Itu hanyalah fenomena aneh yang terbentuk oleh naga ilahi awan yang menerobos udara dengan kecepatan mengerikan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Melihat ini, Yun Heyao dan yang lainnya menjadi pucat dan berteriak kaget. Tidak ada penyelidikan, tidak ada peregangan. Gerakan pertamanya adalah gerakan mematikan. Yun Heyao tahu banyak tentang Zhang Fan dan tahu betapa kuatnya dia. Namun, dia belum pernah melawannya sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa gerakan pertamanya akan begitu kejam. Dibandingkan dengan Yun Heyao, Wu Lian jauh lebih fokus. Wu Lian adalah keturunan dari Jenderal Awan Ilahi. Dia telah terperangkap di Pulau Suara Surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga merupakan favorit Surgawi dan tidak dapat menemukan lawan yang sepadan. Sekarang setelah dia bertemu dengan lawan yang kuat, semua pikiran yang mengganggu telah hilang. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk bertarung. Langkah yang bagus. Dia berteriak. Pertama, dia mengepakkan sayapnya dan mengusir Yun Heyao darinya. Kemudian, dia menyilangkan lengannya dan memegangnya di depannya. Yun Heyao, yang mengetahui semangat juang Wu Lian dengan baik, tentu saja menyadarinya. Dia tidak melawan dan mundur. Dia menyaksikan pertempuran yang akan segera meletus. Garis keturunan Wu Lian adalah yang terkuat di Cloud Abyss selain dirinya, Abyss Master. Oleh karena itu, mengetahui betapa kuatnya Zhang Fan, Yun Heyao masih memiliki harapan di hatinya. Cloud Mini Lotus, yang berada di belakangnya, memiliki pemikiran yang sama. Mereka memuja Wu Lian hampir tanpa berpikir. Meskipun mereka terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Zhang Fan, mereka tidak mengira Wu Lian akan menjadi lawannya. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada Wu Lian. Naga ilahi awan melintasi jarak yang sangat jauh dan mendekat. Pada saat ini, pikiran Wu Lian menjadi jernih. Dia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan fokus pada tangannya. Saat ini, Wu Lian adalah Jenderal Dewa Awan, Wu Lian Teratai Salju. Pola Teratai Salju di setiap bagian baju sirah putihnya, yang membuatnya tampak sangat sehat dan cantik, meliup-liup dan mengalir ke tangannya seolah-olah memiliki kehidupan sendiri. Dengan kilatan cahaya putih, Teratai Salju jatuh dari langit. Tombak putih dengan aura tajam dan suci muncul di tangan Wu Lian. Pada saat yang sama, jubah di belakangnya bergerak tanpa tertiup angin. Sepasang sayap seputih salju membentang dari punggungnya dan terbuka lebar. Dia tampak seperti burung elang yang sedang memburu kelinci. Dalam sekejap mata, Jenderal Dewa Awan, Teratai Salju Wu Lian, berada dalam kondisi terkuatnya. Wanita yang gagah berani dan heroik. Pada saat ini, secerca kekaguman melintas di mata Zhang Fan, dan dia memuji tanpa sedikitpun niat untuk menahan diri. Tiba-tiba, angin menderu berhenti. Kepala naga yang ganas menerjang maju dengan kekuatan dahsyat. Menghadapi serangan Zhang Fan, Wu Lian tampaknya telah memasuki kondisi yang unik. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia memutar tubuhnya. Dengan tombak perang Teratai Salju di tangannya sebagai porosnya, seolah-olah dia sedang menari. Tarian Pertempuran Surga ke-9 Mata Yun Heyao berbinar, Cloud Minelotus dan yang lainnya semua bersemangat. Mereka menyaksikan kontak pertama antara keduanya. Tepat saat Yun Long dan Wu Lian hendak bersentuhan, sosok Wu Lian yang kuat berputar berkali-kali. Setiap putaran tampaknya selaras dengan misteri langit dan bumi. Auranya terus melonjak, akhirnya mencapai ketinggian awan. Sosok Wu Lian tiba-tiba menegang, dan dia menegakkan punggungnya. Tombaknya yang seputih salju, yang telah berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba menjadi sangat diam. Itu adalah kontras yang tajam yang membuat para penonton ingin muntah darah. Hah! Wu Lian berteriak. Dia memusatkan seluruh kekuatannya ke satu titik dan menusupkan tombaknya ke depan. Gemuruh. Suara gemuruh yang seratus kali lebih keras dari gemuruh guntur, letusan dahsyat puluhan ribu gunung berapi, awan-awan tak berujung berhamburan dengan suara gemuruh yang keras, dan angin kencang menderu dengan ganas. Bahkan Yun Hayao tidak punya pilihan selain menghindari gelombang kejut. Dia mundur seribu kaki sebelum memfokuskan perhatiannya pada pertempuran. Hanya dengan sekali pandang, hatinya langsung tenggelam ke dasar lembah. Tempat di mana mereka berdua berdiri sekarang kosong. Hanya naga ilahi awan yang berputar-putar dan meraung. Awan Ki meluas hingga beberapa ratus meter jauhnya, seolah-olah seseorang telah didorong dengan paksa keluar dari tanah, meninggalkan jejak tarikan di tanah. Di ujung awan, wajah Wu Lian pucat. Dia mengepakkan sayapnya dan berjuang untuk tetap berada di udara. Wajahnya seputih kertas, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dua garis merah di sudut mulutnya sangat mencolok di langit putih. Wu Lian mengerutkan bibirnya dengan keras kepala. Dadanya naik turun dengan keras. Tombak di tangannya sedikit bergetar, dan terate salju yang tak terhitung jumlahnya muncul di ujung tombak. Jika diperhatikan dengan seksama, tidak sulit untuk melihat darah merembes keluar dari kulit tangannya. Jelas, lukanya tidak seringan yang terlihat. Kalau saja tidak karena masih ada bunga terate salju suci yang berjatuhan dari langit dalam radius beberapa puluh kaki di sekelilingnya, dan wilayah jiwa baru lahirnya tidak runtuh, rasanya fondasinya telah rusak. Melihatnya seperti ini, mata Yun Heyao berkilat khawatir. Dia memahami harga diri Wu Lian. Dia telah mengasah pedangnya selama 10 tahun dan tidak pernah mencobanya. Saat dia menghadapi musuh yang kuat, dia mengalami kemunduran. Rasa frustrasi seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan siapapun yang pikirannya lemah. Ini Dong Hua Zhenren, Zhang Fan. Dia memang kuat. Pada saat ini, Yun Heyao benar-benar merasakan apa yang dimaksud dengan kata-kata Dong Hua Zhenren. Hanya dengan satu serangan biasa saja sudah cukup untuk membuat Wu Lian kehilangan pijakannya. Kekuatan seperti ini berada di luar jangkauannya. Tetapi dalam sekejap mata, dia tidak lagi berminat memikirkan hal ini. Hahaha, Jenderal Dewa Wu Lian memang luar biasa. Aku telah belajar banyak. Master Cloud abis, ambillah ini juga. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak. Serangan Naga Ilahi Awan tidak hanya melampaui ekspektasi Yun Heyao dan yang lainnya, tetapi juga melampaui ekspektasinya sendiri. Dengan kilasan inspirasi, dunia baru muncul di depannya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mengujinya. Kedua Master Dewa Awan telah muncul di waktu yang tepat. Sambil tertawa, Zhang Fan mengayunkan tangan kinna agungnya. Naga Ilahi Awan meraung dan menerobos langit. Sasarannya adalah Yun Heyao. 1124. Master Jurang Awan, ambillah ini. Zhang Fan tertawa dan melambaikan tangannya. Naga Awan meraung dan mencabik-cabik udara. Di tengah suara ledakan, tubuhnya yang besar berubah menjadi kabur dan menerkam Yun Heyao. Saat ini, tawanya penuh dengan kegembiraan. Tepat ketika dia perlu menguji teknik baru, dia sangat senang memiliki dua kultifator hebat ini pada saat yang sama. Itulah sebabnya dia tidak melihat Yun Heyao dan yang lainnya sebagai kultifator kuat yang tidak dapat dilampauinya. Niat membunuh dan keseriusan seperti itu tidak muncul. Dia hanya menyerang dengan Cloud Dragon. Jika tidak, Yun Heyao dan yang lainnya akan mengerti apa itu teror yang sebenarnya. Namun, saat ini wajah Yun Heyao pucat pasi. Dia tidak peduli lagi dengan situasi wulian. Dia memusatkan seluruh perhatiannya. Dia tidak mencoba menghindar. Yun Heyao sudah melihat kecepatan mengerikan dari naga awan. Menghindar hanyalah lelucon. Ha! Habis turun dari kolam awan, habis awan, muncul. Sambil berteriak pelan, Yun Heyao menyilangkan lengannya dan mendorongnya keluar. Tepat di depannya, naga awan menyerbu dengan kekuatan pembatas yang mengerikan. Pada saat yang sama, awan-awan berputar di antara tangan Yun Heyao. Awan-awan itu dalam dan tak terduga, seolah-olah jurang muncul entah dari mana dan akan menelan semuanya. Naga awan dan jurang awan bertabrakan. Ledakan. Di tengah ledakan yang mengguncang bumi, riak-riak yang terlihat dan tak terlihat menyebar. Pola-pola yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit yang tenang, seperti pola-pola seorang penenun ulung. Hah! Menarik! Zhang Fan bahkan sempat berseru. Dari sudut pandangnya, saat naga awan menjulurkan kepalanya, lengan Yun Heyao terangkat dan jurang tak berujung muncul. Seolah-olah ada retakan terbuka di langit dan akan menelan naga awan. Jurang awan. Jadi ini sumber dari cloud abis. Zhang Fan akhirnya mengerti apa yang dibicarakan peri Yun Hua Jurang awan 5. 5 penguasa jurang awan besar dan hanya ketika jurang awan berada di tangan mereka, mereka adalah ahli puncak alam awan di bawah alam manusia surgawi. Tidak heran kekuatan Jenderal Dewa Wulian hanya berada di urutan kedua setelah 5 penguasa jurang awan besar. Dengan cloud abis di tangan mereka, bahkan Zhang Fan tidak bisa meremehkan 5 master cloud abis, apalagi yang lain. Ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk mengalaminya. Zhang Fan tersenyum. Dia tidak menggunakan cara lain, juga tidak bermaksud menghindar. Dia mengepalkan tangan kanannya. Baginya, tindakan itu dilakukan dengan sangat santai dan tanpa jejak, tetapi di mata orang lain, itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Mengikuti gerakannya, cahaya lima warna pada tangan penangkap agung yang memegang ekor naga awan tiba-tiba menyala. Seperti seekor naga yang berenang, ia melesat keluar dan berenang mengelilingi tubuh besar naga suci di awan. Derap langkah. Derap langkah. Serangkaian suara renyah meletus dari tubuh naga suci di awan, bagaikan suara renyah makhluk hidup yang menggoyangkan persendiannya. Naga suci di awan terbentuk dari gabungan batasan dan awan, jadi dari mana datangnya sendi-sendi itu. Inilah ledakan sonic yang disebabkan oleh pembatasan yang tumpang tindih. Ini. Dia gila. Yun Heyao yang awalnya menghela napas lega karena Yun Yuan telah menahan naga suci di awan, tiba-tiba memucat dan berkata sambil menggertakkan gigi. Bagaimanapun, Yun Heyao adalah seseorang yang secara pribadi telah menetapkan pembatasan spiritual 10 ribu tahun, jadi bukan berarti dia tidak tahu apapun tentang pembatasan. Pada saat ini, dia segera menyadari bahwa Zhang Fan menggunakan metode yang tidak dapat dia pahami untuk terus-menerus menanamkan pembatasan baru pada naga suci di awan. Au! Naga suci di awan itu memutar tubuhnya dengan keras dan suara gesekan di udara seperti raungan naga. Kekuatan tak terbatas menyebar. Saat cahaya ilahi lima warna itu berkelana, siluet naga ilahi itu menjadi semakin jelas. Pola-pola pada setiap sisik tampak hidup, terus-menerus berputar dan berputar, menjadi semakin rumit dan misterius. Benar-benar berhasil. Tak seorang pun tahu bahwa saat ini, Zhang Fan hanya ingin meraung ke langit dan melampiaskan kegembiraan di dalam hatinya. Pada saat ini, ia akhirnya memastikan bahwa kilasan inspirasi yang tadi sengaja itu memang sesuatu yang telah ia abaikan sebelumnya. Penumpukan semua jenis batasan untuk membentuk metode serangan dengan batasan sebagai intinya, awalnya merupakan salah satu kekuatan Zhang Fan, tetapi dia selalu mengabaikannya. Pembatasan itu sendiri adalah harta Dharma, kemampuan ilahi, dan kekuatan tertinggi. Dengan kata lain, mungkin inilah yang lebih dekat dengan sumber tenaga. Sebelumnya, saat mendapat secerca inspirasi, dia menggunakan teknik pemecah batasan lima elemen besar untuk mengikat batasan spiritual sepuluh ribu tahun dan membentuk naga suci di awan. Sekarang, dia menggunakan cahaya dewa lima warna untuk menanamkan sebanyak mungkin batasan pada naga dewa di awan, sehingga harta batasan ini benar-benar lengkap. Saat ini, Yun Hei Yao memiliki hak paling besar untuk mengomentari kekuatannya. Hmm. Setelah mengerang pelan, wajah Yun Hei Yao yang awalnya pucat langsung memerah. Seolah-olah dia telah dihantam gunung, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Selama proses berlangsung, dia sama sekali tidak berani mengendurkan pegangannya. Seolah-olah dia sedang memeluk sesuatu dan terus berputar, menggilingnya seperti batu kilangan. Naga suci di awan itu seperti gatubuhnya tenggelam ke dalam jurang awan. Setelah melewati tanda larangan Zhang Fan, ia segera mulai berjuang keras. Dalam sekejap, jurang awan di antara lengan Yun Hei Yao mengembang dan menyusut jutaan kali, memberikan perasaan seolah-olah bisa meledak kapan saja dengan keras. Menghadapi tekanan seperti itu, Yun Hei Yao tidak hanya menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi bahkan Yun Yuan pun mengungkapkan semua kemampuan aslinya. Hah! Zhang Fan, yang selalu tersenyum tipis, sedikit terharu. Ia menatap langit yang berawan dengan serius. Setelah Yun Yuan dipaksa menggunakan semua kekuatannya oleh naga suci di awan, perubahan tiba-tiba terjadi antara langit dan bumi. Dengan persepsi Zhang Fan, yang tidak lebih rendah dari seorang Daolor di tahap transformasi ilahi, ia dengan mudah menemukan bahwa pada saat itu, ada empat eksistensi yang beresonansi dengan jurang awan di lengan Yun Hei Yao. Mereka saling mentransmisikan kekuatan melalui saluran yang tak terlukiskan. Perasaan ini tidak terlihat dan tidak nyata, seolah-olah hanya ilusi. Empat jurang awan besar lainnya. Itu belum semuanya. Setelah lima jurang awan besar membentuk koneksi, pusaran yang terbuat dari ki awan murni muncul di langit yang sangat tinggi, seolah-olah bisa muncul kapan saja. Kolam awan. Tiba-tiba sebuah nama terlontar dari mulut Zhang Fan. Tanpa alasan, tetapi sekilas, dia tahu bahwa pusaran ini adalah kolam awan yang disebutkan Sutong. Disitulah peluangnya untuk mencapai tahap transformasi ilahi berada. Awan ki berkumpul dan tekanan tak terbatas muncul. Begitu muncul, awan itu berada di atas lima jurang awan besar dan mengambil posisi terdepan. Kalau bukan kumpulan awan, apa lagi itu? Berhenti. Munculnya kolam awan itu tidak diragukan lagi sangat membantu kekuatan jurang awan. Tepat saat kolam awan itu akan muncul, ekspresi Yun Heiau berubah drastis, dan dia berteriak. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangannya dan dengan paksa membatasi penyerapan dan penyerapan kekuatan jurang awan. Dia mempertaruhkan bahaya naga suci di awan yang lepas dan meledak untuk mempertahankan status quo. Berhenti. Zhang Fan tersenyum. Karena dia sudah bergerak, mengapa dia ragu sejenak karena perkataan orang lain. Tepat saat dia hendak meningkatkan kekuatannya dan menghancurkan jurang awan itu, beberapa suara panik tiba-tiba memasuki telinganya. General Ilahi. Guru Teratai. Zhang Fan tiba-tiba berbalik dan melihat bunga teratai salju besar mekar di udara, menghalangi penglihatannya. Dengan penglihatannya, tatapannya bagaikan kilat, seketika menembus segala hal dan melihat kebenaran. Awan Sembilan Teratai. Saat ini, kesembilan wanita cantik itu masing-masing duduk dalam posisi lotus. Di bawah mereka ada sebidang ruang kosong yang disanggah oleh lapisan kelopak bunga. Mereka mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk memanggil teknik-teknik mereka dan mengikuti tuntunan semacam susunan atau teknik rahasia. Mereka mampu menciptakan teratai salju ini di udara. Tidak buruk. Zhang Fan memuji dalam diam. Teratai awan Sembilan hanya berada di puncak level penyelesaian. Satu atau dua di antaranya bahkan belum mencapai level itu. Namun, teratai salju yang diciptakan oleh sembilan orang ini begitu kuat sehingga bahkan seorang kultifator tahap awal level asli tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Di balik teratai salju raksasa ini adalah jenderal ilahi awan. Tangannya gemetar tak terkendali dan wajahnya redup. Wu Lian Dari saat Zhang Fan mengalahkan Wu Lian hingga saat dia bertarung melawan jurang awan yang dipanggil oleh Yun Heyao, hanya dua hingga tiga detik yang berlalu. Jumlah waktu ini cukup bagi Cloud Nine Lotus untuk merasakan ada yang tidak beres. Tanpa ragu, dia berdiri di depan Wu Lian untuk mencegah Zhang Fan menyerang Wu Lian yang jelas-jelas terluka. Loyalitas Anda patut dipuji. Zhang Fan tersenyum tipis. Baginya, tindakan Cloud Nine Lotus S hanyalah itu. Namun, tindakan mereka tidak sia-sia. Dengan penyangga ini, Zhang Fan tiba-tiba menyadari sesuatu yang belum pernah dia sadari sebelumnya. Tepat di seberangnya, terpisah oleh jarak yang jauh, Yun Heyao menampakkan ekspresi panik. Namun, itu bukan karena dia. Sebagian besar perhatiannya terfokus pada kolam awan di langit. Pada saat ini, dia tidak hanya tidak terus menyerap energi dari Pool of Cloud dan empat Pool of Cloud lainnya untuk bertahan atau melakukan serangan balik. Dia juga dengan hati-hati menjaga keseimbangan. Jelas bahwa dia waspada terhadap sesuatu. Mungkinkah? Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Pergelangan tangannya yang hendak menyerang terhenti sejenak sebelum dia mengambil keputusan. Baiklah, mungkin akan ada kesempatan lain. Aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini. Setelah mengambil keputusan, Zhang Fan tidak ragu lagi. Membalikkan pergelangan tangannya, dia menarik dengan tangan kinna agung. Naga awan meraung dan berputar-putar di udara. Tiba-tiba, ia terlepas dari kolam awan. Ledakan. Seperti ombak besar yang menghantam karang, terdengar suara gemuruh antara langit dan bumi. Tubuh besar naga awan mencambuk seperti cambuk dan menghantam teratai salju yang besar. Ledakan. Ilusi itu lenyap bagaikan asap di udara tipis. Teratai salju yang begitu padat hingga hampir padat, dan kekuatan yang cukup untuk membuat seorang master jiwa baru sempurna menghindarinya langsung runtuh di bawah cambuk itu. Ah! Setelah beberapa kali seruan, sembilan wanita dari teratai awan sembilan terlempar keluar seperti kelopak bunga di tengah badai. Darah mengalir dari sudut mulut mereka. Pada saat yang sama, Yun Heiau dan Wu Lian mengerang pada saat yang sama. Yang pertama menderita serangan balik dari kekuatan gaibnya, sedangkan yang terakhir menderita akibat gempa susulan. Setelah beberapa saat, ketika angin mulai tenang, yang terlihat hanyalah naga awan yang meregangkan tubuhnya dengan gagah, membuat sosok santai di belakangnya tampak seperti dewa. Sejak Zhang Fan muncul, dia telah menekan semua orang dengan satu kekuatan supernatural dan tiga serangan. 1125 Anginnya kencang, dan awannya tak berujung. Angin menderu kencang, dan awan-awan pun berhamburan. Di antara langit dan bumi, hanya ada satu naga di awan yang tidak terpengaruh oleh angin. Naga itu masih berputar-putar di langit, tak kenal takut. Ribuan Zhang jauhnya, Jenderal Awan Wu Lian, Awan Jiulian, dan Master Jurang Awan Yun Heiau semua menatap sosok yang menunggangi naga suci di awan dengan tak percaya. Zhang Fan. Meskipun mereka telah lama mengagumi Zhang Fan, mereka tidak pernah menyangka dia begitu kuat hingga tak tertahankan. Dia tidak menggunakan harta apapun, tidak menggerakkan tubuhnya, dan hanya menggunakan satu teknik untuk mengalahkan harga diri semua orang. Jenderal Awan Wu Lian tidak perlu banyak bicara. Dia dikalahkan dalam satu gerakan, dan kemudian dia dipaksa mundur oleh gelombang kejut serangan itu. Dia bahkan tidak perlu mencari alasan. Jelas bahwa dia dalam posisi yang tidak menguntungkan. Cloud Jiu Lian bahkan lebih menyedihkan. Kartu truf mereka membuat mereka tidak takut dengan teknik rahasia teratai salju milik Master Kesempurnaan Jiwa Baru Lahir yang biasa, tetapi itu mudah dipatahkan oleh Zhang Fan. Fakta bahwa mereka tidak mati sebagian besar karena dia bersikap lunak. Situasi Master Cloud Abyss Yun Heiau tidak jauh lebih baik. Pada langkah pertama, dia dipaksa menggunakan kartu trufnya oleh Zhang Fan. Meski begitu, dia tidak memiliki sedikitpun keuntungan. Mungkin di mata orang-orang yang tidak tahu apa-apa, Cloud Abyss miliknya masih bisa melawan naga di awan milik Zhang Fan, dan itu bukanlah kekalahan yang buruk. Namun, semua orang di sini pintar. Hanya dari fakta bahwa Zhang Fan dengan santai menarik diri, mereka tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yun Heiau menggunakan Cloud Abyss dan bahkan memimpin pertempuran hingga ia tidak dapat melakukan apapun. Ia menarik empat Cloud Abyss lainnya, dan bahkan Cloud Pool dari Sky Realm, tetapi mereka hanya mampu bertahan. Adapun Zhang Fan, dia datang dan pergi sesuka hatinya. Dia dengan santai menarik naga di awan dan mengalahkan Cloud Julian dalam satu gerakan. Yang satu menggunakan seluruh kekuatannya, dan yang satu lagi menggunakannya dengan bebas. Perbedaan antara keduanya terlihat jelas. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa keterkejutan di hati Zhang Fan tidak kalah dengan ketakutan mereka. Kalau saja bukan karena inspirasinya yang tiba-tiba untuk menggunakan segel spiritual 10 ribu tahun sebagai bahan untuk menciptakan naga suci di awan, bahkan jika Zhang Fan dapat mengalahkan mereka, dia tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Dia mungkin harus menggunakan banyak kemampuan dan harta karun suci. Namun, jika benar-benar sampai pada titik itu, itu bukan situasi di mana mereka hanya bisa melukai dan tidak membunuh. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan jatuh? Dari sudut pandang ini, bahkan jika Yun Heyao dan yang lainnya mengetahui kebenarannya, mereka tidak dapat mengatakan apakah mereka senang atau sedih. Jantung Yun Heyao berdegup kencang saat melihat naga suci itu meregangkan tubuhnya di langit. Naga itu tampak seperti sedang tidur siang, tetapi pada saat yang sama, naga itu tampak seperti sedang bersiap untuk serangan yang menggelegar. Yun Heyao menatap ke langit, lalu ke Wulian dan yang lainnya, dan akhirnya menghela napas panjang. Tetaplah di sini, Dong Hua yang sempurna. Dia tidak hanya mengucapkan janji-janji kosong. Sambil berbicara, dia menjabat tangannya, dan jurang awan itu pun menghilang, berubah menjadi awan-awan yang memenuhi langit. Awan-awan itu menutupi langit seperti sisik ikan. Oh, abis Lord Yun punya sesuatu untuk dikatakan. Zhang Fan berkata acuh-ta'acuh dengan setengah tersenyum di wajahnya. Sambil berbicara, dia menjabat tangannya dengan santai. Naga suci di awan menelan awan yang tak berujung seperti paus menelan harimau. Langit kembali cerah. Melihat tindakan Zhang Fan yang tak terkendali, Yun Heyao hanya bisa menghela nafas dan tidak mengatakan apapun. Itulah kesombongan sang pemenang, yang kalah tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu, Wulian dan Cloud Nginelotus sudah terbang mendekat dengan ekspresi getir dan tak berdaya. Mereka melayang di belakang Yun Heyao. Sembilan wanita dari Cloud Nginelotus saling mendukung dan mereka jelas terluka. Adapun Wulian, yang lebih terluka dari mereka, dia berdiri tegak, seolah-olah dia tidak bisa mempertahankan harga dirinya jika dia tidak melakukannya. Adapun sikap acu-ta'acu di wajahnya, dia tidak bisa lagi mempertahankannya. Kesombongan seringkali merupakan sesuatu yang tidak mencapai puncak yang lebih tinggi. Kesombongan itu seperti seekor kura-kura yang membawa lempengan batu di punggungnya. Ia hanya akan berpikir bahwa lempengan batu di punggungnya adalah titik tertinggi di dunia. Setelah beberapa saat konfrontasi, kebanggaan para kultifator Cloud Abyss di Central Clines hancur terinjak-injak dan hancur berkeping-keping. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Yun Heyao berusaha keras untuk menahan diri agar kesedihan dan kemarahan tidak muncul di wajahnya. Dia berkata dengan suara yang jelas, Dong Hua Zhenren memang hebat. Heyao dan aku mengaku kalah. Begitu dia selesai berbicara, dia membungkuk. Sikapnya sangat rendah hati. Semua orang, termasuk Wu Lian, menunjukkan ekspresi sedih dan marah di wajah mereka. Mereka menundukkan kepala tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Apalagi yang bisa mereka katakan ketika keterampilan mereka rendah. Yun Heyao, di sisi lain, menatap kumpulan awan yang perlahan menghilang di langit. Dia menghela nafas panjang, seolah-olah sebuah batu besar telah terangkat dari hatinya. Ketika dia membubarkan jurang awan, Zhang Fan telah menyadari bahwa kumpulan awan yang tampak samar-samar terlihat di tepinya menghilang lagi. Seolah-olah telah menghilang ke udara tipis. Melihat tindakan Yun Heyao, Zhang Fan akhirnya membenarkan pikirannya sebelumnya. Dia tersenyum dan berkata dalam hati, seperti yang kuduga. Dengan ini, sikapnya langsung berubah. Dia mengulurkan tangannya ke udara dan berkata, Anda terlalu baik, Master Cloud abis. Saya ceroboh. Kata-kata, ceroboh, menutupi semua yang telah terjadi. Seolah-olah darah di bibir Jiulian dan Wu Lian tidak ada sama sekali. Saat dia bergerak, tangan penangkap kibawaan yang telah mendatangkan malapetaka untuk sementara waktu menghilang. Namun, naga suci di awan tidak menghilang. Sebaliknya, ia melolong, seolah-olah ditekan oleh langit dan bumi, dan tiba-tiba menyusut berkali-kali. Dalam sekejap, naga suci di awan yang membentang di langit menghilang. Hanya makhluk kecil seperti ular yang terbentuk oleh awan yang tersisa, dengan kepala dan ekornya terhubung dan melingkari lengan Zhang Fan seperti cincin lengan. Naga awan pembatasan ini adalah pencapaian terbaru Zhang Fan dalam hal pembatasan. Sangat sulit untuk membentuk yang lain dalam waktu yang singkat. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja dia tidak akan menyerah begitu saja. Di masa mendatang, naga awan terlarang akan menjadi kartu truf lain milik Zhang Fan. Tindakannya menarik naga awan langsung meredakan ketegangan di udara. Yun Heyao dan yang lainnya hampir tanpa sadar menghela napas panjang lega. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, naga awan terlarang adalah eksistensi yang sangat menakutkan di mata mereka. Meskipun mereka tahu bahwa selama Zhang Fan menginginkannya, ia dapat muncul kembali dengan ganas kapan saja, masih jauh lebih mudah untuk tidak muncul di hadapan mereka. Master jurang awan, apakah itu Yun Chi? Zhang Fan membelai ban lengan naga awan dan bertanya dengan tenang. Benar sekali. Bagaimana Dong Hua Zen Ren tahu? Yun Heyao pertama kali membenarkannya, lalu mengajukan pertanyaan. Bahkan putrinya, Yun Hua, tidak tahu keberadaan Yun Chi, apalagi pendatang baru seperti Zhang Fan. Yun Heyao tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Zhang Fan tersenyum tetapi tidak berbicara. Setelah terdiam beberapa saat, dia bertanya, apakah Master Cloud abis ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Yun Heyao tidak berdaya menghadapi sikapnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah guru spiritual Zhang tahu bahwa kamu hampir menyebabkan bencana tadi? Sebuah bencana. Hahaha. Zhang Fan membalas dengan ekspresi mengejek, lalu tertawa terbahak-bahak. Melihat reaksinya, Yun Heyao dan yang lainnya semuanya berubah ekspresi. Taktik semacam ini hanya bisa digunakan untuk menggertak orang-orang yang belum pernah melihat dunia. Zhang Fan tidak akan tertipu oleh tipu daya Yun Heyao. Mungkin Yun Heyao terbiasa berada di posisi yang lebih tinggi. Apakah dia pikir aku seseorang yang bisa dia manipulasi? Zhang Fan tidak mengatakannya keras-keras, tetapi ekspresinya mengatakan semuanya. Yun Heyao menarik napas dalam-dalam lagi. Melihat bahwa dia tidak berniat melanjutkan, dia berkata tanpa daya, baru saja, keempat master cloud abis lainnya merasa khawatir. Jika kamu melanjutkan, kamu pasti akan menarik perhatian Yun Chi dan para Celestial. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Fan menyela, lalu kenapa? Lalu apa? Yun Heyao dan yang lainnya tercengang. Bagaimanapun, mereka adalah kultifator lokal alam awan. Gagasan tentang Celestial yang unggul terukir di tulang mereka. Mereka tidak bisa bereaksi sejenak. Melihat ini, Zhang Fan menghela nafas dalam hati. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada para kultifator alam awan ini. Lalu apa? Dia mengulanginya lagi dan kemudian berkata dengan suara keras, memangnya kenapa kalau kamu seorang Celestial? Kau hanyalah pecundang dalam persaingan antar tokoh utama dunia. Kau orang tak berguna yang berjuang di ambang kematian. Kau takut pada harimau. Apakah kau punya hati nurani yang bersih? Bagaimana dia bisa memiliki hati nurani yang bersih? Manusia adalah tokoh utama dunia. Mereka telah bertempur dan membunuh sejak zaman dahulu. Kata, manusia, diwarnai dengan darah dari berbagai ras. Meskipun Celestial juga merupakan bagian dari ras manusia, mereka kalah dalam persaingan. Hak apa yang mereka miliki untuk bertindak sewenang-wenang terhadap manusia ortodoks? Hanya manusia dari alam awan, yang hampir ditawan oleh Celestial, yang memiliki ide memalukan seperti itu di mata Zhang Fan. Jika itu adalah kultifator dari sembilan negara atau bahkan dunia manusia, mustahil bagi mereka untuk menundukkan kepala kepada ras asing. Siapa di antara mereka yang tidak akan mendengus dengan jijik? Saya. Yun Heyao membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Meskipun dia, Yun Heyao, dan bahkan Wu Lian di sampingnya, memiliki sedikit darah surgawi di dalam diri mereka, dan Yun Heyao bahkan memiliki sepasang sayap surgawi, baik para surgawi maupun diri mereka sendiri masih menganggap diri mereka sebagai manusia. Di mata kaum Celestial, manusia-manusia hebat ini tidak lebih dari sekadar wadah bagi garis keturunan mereka, anjing gembala bagi umat manusia. Tidak ada rasa hormat bagi mereka. Sikap inilah yang terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang akhirnya menciptakan kesenjangan antara umat manusia dan para Celestial di alam awan. Zhang Fan menatap cermin langit yang meluap di langit dan menggelengkan kepalanya diam-diam, makhluk surgawi mengisolasi diri mereka dari umat manusia seperti ini. Meskipun mereka berada di atas dan misterius, mereka juga menciptakan rintangan buatan, yang sangat tidak bijaksana. Setelah keheningan yang canggung, Yun Heyao berkata dengan susah payah, apakah kamu datang untuk Sutong, guru sejati? Zhang Fan menatapnya sambil tersenyum tipis, mengabaikan usahanya untuk mengganti topik pembicaraan, dan berkata terus terang, Ya, pohon fusang. Ya, kamu ingin pergi ke istana surgawi di alam surga penuh. Pernahkah Anda membayangkan istana surgawi? Selamatanya jawab, mata Yun Heyao menjadi semakin cerah, seperti dua permata hitam di awan, bersinar terang. Tidak apa-apa kalau membunuh mereka semua. Zhang Fan terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Seketika, aura pembunuh memenuhi udara. Dari Yun Heyao hingga Yun Jiulian, semua orang terkesiap dan merasa seperti tercekik. Aura pembunuh yang kuat sekali. Wu Lian menggigil. Orang yang menakutkan. Cloud Minelotus gemetar. Itulah dia, mimpiku selama bertahun-tahun, mungkin aku bisa memperjuangkannya. Seluruh tubuh Yun Heyao tiba-tiba menegang seperti busur, dan dia mengucapkan kata demi kata. Saya bisa membantu Anda. 1126. Bisakah kamu menolongku? Zhang Fan tersenyum. Dia tidak terkejut. Jawaban Yun Heyao sesuai dengan harapannya. Kalau bukan karena itu, dia tidak akan keberatan membunuh tokoh-tokoh penting di alam awan, meski itu hanya sekadar ujian. Melihat ekspresinya yang biasa saja, mata Yun Heyao berkilat kecewa. Meskipun kekecewaan itu menghilang dengan cepat dan tersembunyi dengan baik, kekecewaan itu tidak luput dari pandangan Zhang Fan. Tuan Yun, tolong jelaskan secara rincin. Saya siap mendengarkan. Zhang Fan tersenyum dan melambaikan lengan bajunya dengan santai. Ledakan. Awan berkumpul dari segala arah dan bertabrakan satu sama lain, membentuk platform berbentuk awan di kehampaan. Di atas panggung, terdapat berbagai macam tempat tidur awan, meja, dan kursi. Awan yang tebal dan ribuan mutiara serta pita sutra membuatnya tampak seperti istana yang megah. Tiga lapisan awan itu tingginya sama dengan lapisan awan lainnya yang lebih rendah. Dalam hal ini, Zhang Fan memberikan muka kepada Yun Heyao dan Wu Lian, menempatkan mereka pada tingkat status yang sama dengannya. Yun Heyao dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan. Mereka saling memandang dan duduk. Setelah duduk berdekatan satu sama lain, setelah rasa tidak wajar dan tekanan awal, semua orang menjadi rileks. Mungkin itu efek psikologis, tetapi tekanan yang menyesakan tadi tiba-tiba menghilang. Rasanya seperti udara segar setelah hujan. Dibandingkan dengan mereka, sebagai pihak yang lebih kuat, Zhang Fan secara alami lebih tenang. Dengan lambayan lengan bajunya, semua jenis buah roh, anggur roh, dan cangkir muncul di depan semua orang. Zhang Fan perlahan menuangkan anggur ke dalam cangkirnya dan tersenyum. Saya pendatang baru di sini dan belum menyiapkan banyak hal. Maaf atas keterlambatan ini. Hanya Scarlet Flame Soul Wine yang menjadi favorit saya. Saya rasa patut dicoba. Semuanya, silakan. Sambil berbicara, dia mengangkat cangkirnya dan meminumnya dalam sekali teguk. Yun Heyao dan yang lainnya saling bertukar pandang dan tanpa daya mengangkat cangkir mereka dan minum. Tindakan Zhang Fan hanya mengalihkan perhatian. Mereka hanya bisa menahannya. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Dia tidak hanya gagal menakutinya, dia bahkan menakuti dirinya sendiri. Situasi ini memang sudah ditakdirkan untuk terjadi. Bagi Zhang Fan, bantuan Yun Heyao dan yang lainnya akan menghemat banyak tenaganya. Jika tidak, dia hanya perlu melakukan pembunuhan besar-besaran, yang akan menjadi puncak kemenangannya. Namun, bagi Yun Heyao dan yang lainnya, ini adalah masalah hidup dan mati. Pada saat yang sama, ini terkait dengan rencana mereka sendiri, jadi ini adalah masalah yang sama sekali berbeda. Saat Scarlet Flame Hard Wine memasuki mulutnya, wajah putih salju Heyao memerah, membuatnya tampak semakin cantik. Lupakan. Yang tidak diketahui orang lain adalah bahwa mulutnya penuh dengan kepahitan saat ini. Dia menghela nafas dalam-dalam dan benar-benar menyerah pada ide untuk memanfaatkannya. Dia berkata dengan serius, Dong Hua Abadi, tahukah kamu mengapa para kultifator di Yun Zhong tidak pernah mampu melawan makhluk surgawi? Oh, saya ingin mendengar rinciannya. Zhang Fan menegakkan tubuhnya dan menyingkirkan ekspresi acuh-ta'acuhnya. Dia sudah cukup berlagak. Sekarang saatnya membicarakan topik utama. Tidak apa-apa untuk menghormati pihak lain. Dia bukan lagi tipe pemuda yang harus berbicara sampai akhir. Dia hanya harus mengendalikan derajatnya. Sikap penuh perhatian Zhang Fan membuat Yun Heyao tersenyum sedikit. Dia tidak membuatnya menebak-nebak dan berkata terus terang, karena kami tidak berani. Tidak berani, Zhang Fan tampak berpikir. Apa maksudmu? Dia tidak percaya bahwa setelah sekian tahun kemunduran para makhluk surgawi, perkembang biakan ras manusia secara bertahap, invasi alam luar, keterlibatan alam spiritual, dan faktor-faktor lainnya, tidak pernah ada masa di mana kekuatan para makhluk surgawi di alam surga penutup dikalahkan. Kalaupun sebenarnya tidak ada, dengan identitas toko utama dunia dan berkah dunia, akan selalu ada peluang untuk memanfaatkan situasi. Hal itu dapat dilihat dengan menemok dunia bawah tanah para pembudidaya. Selama kehancuran besar zaman kuno, tidak banyak kultifator yang memasuki dunia bawah tanah para kultifator. Namun, setelah bertahun-tahun bertarung dengan binatang buas dan klan hilang biasa, mereka perlahan-lahan menguasai keadaan dan menjadi karakter utama yang sebenarnya. Tidak ada alasan bahwa para kultifator manusia di alam Yun Zhong adalah yang paling tidak kompeten. Selama bertahun-tahun, mereka telah dikendalikan dengan kuat oleh makhluk surgawi dan bahkan tidak tega untuk melawan. Ini adalah sesuatu yang membuat Zhang Fan sangat penasaran. Ya, kami tidak berani. Ekspresi Yun Heyao seberat air saat dia berkata, karena hidup kita ada di tangan makhluk surgawi. Pada titik ini, Yun Heyao tidak berniat menyembunyikan apapun. Dia berbicara tentang rahasia yang bahkan di alam Yun Zhong, hanya sejumlah kecil ahli puncak yang mengetahuinya. Alam Yun Zhong, Pada awalnya, dunia ini tidak seperti ini. Tempat ini hanyalah wilayah luar biasa yang melekat pada wilayah manusia. Alasan mengapa dapat dikatakan berkembang pesat saat ini, selain karena perluasan dan perubahan alam Yun Zhong itu sendiri, adalah karena lingkungannya yang istimewa. Tempat ini diciptakan semata-mata untuk para makhluk surgawi. Dalam kurun waktu yang tidak diketahui, makhluk surgawi berasal dari ras yang berbeda. Setelah dikalahkan dalam pertempuran dengan manusia di alam manusia, mereka menghentikan kekalahan mereka dan secara kolektif mundur ke tempat ini. Di era ketika para ahli hebat bergerak tanpa hambatan, bahkan jika makhluk surgawi lebih lemah dari ras manusia ortodoks, kekuatan mereka dapat dilihat dari fakta bahwa mereka dapat mempertahankan kekuatan penuh mereka dan mundur ke alam Yun Zhong. Pada saat itu, ras surgawi secara alami tidak kekurangan orang-orang yang memiliki pandangan ke depan. Ketika mereka mundur ke alam Yun Zhong, mereka tidak lupa membawa sejumlah besar manusia bersama mereka ke alam luar yang istimewa ini. Makhluk surgawi adalah cabang dari ras manusia. Meskipun mereka adalah ras yang telah disingkirkan oleh dunia, kekuatan bawaan mereka tidak diragukan lagi lebih unggul daripada manusia biasa. Seorang celestial biasa, asalkan mereka mencapai usia dewasa, akan memiliki kekuatan awan seperti seorang kultifator foundation establishment manusia. Ini adalah kekuatan murni. Bahkan jika mereka tidak sebanding dengan seorang kultifator foundation establishment dalam pertarungan nyata, mereka tetap jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Bulan membesar dan memudar, bagaimana mungkin semua makhluk hidup di dunia ini unik? Kekuatan bawaan mereka menyebabkan makhluk surgawi menjadi seperti naga surgawi primordial dan ras kuat lainnya yang pernah berkuasa tanpa hambatan, memiliki kelemahan yang tidak dapat dihindari, reproduksi. Meskipun kemampuan reproduksi makhluk surgawi tidak lebih unggul dibandingkan dengan naga surgawi primordial, mereka jelas bukan tandingan manusia. Jika mereka tetap keras kepala, setelah bertahun-tahun berlalu, mereka mungkin akan punah dengan sendirinya tanpa manusia perlu melakukan apapun. Karena alasan inilah mereka melakukan migrasi terhadap umat manusia. Manusia di alam Yunzong saat ini adalah keturunan dari kelompok manusia itu. Harus dikatakan bahwa mereka yang mampu bangkit dan menonjol di era yang gemilang itu semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Perhitungan para leluhur celestial tidak diragukan lagi sangat teliti. Jika bukan karena metode transfusi darah untuk celestial ini, mungkin ras celestial sudah lama punah. Namun hal ini juga menimbulkan masalah, reaksi keras. Bagaimana mungkin ras surgawi mencegah serangan balasan dari manusia? Jika mereka dikalahkan oleh manusia yang mereka besarkan di penangkaran, itu sama saja dengan membesarkan harimau dan mengundang malapetaka. Itu akan sangat bodoh. Untuk mengatasi masalah ini, menurut ide awal celestial, tidak ada bedanya dengan membantai manusia secara berkala. Mereka tidak menyangka bahwa setelah mereka benar-benar berakar di alam Yunzong, mereka akan menemukan metode lain. Bagaimanapun juga, alam Yunzong adalah dunia alam luar, dan memiliki misterinya sendiri. Mungkin karena cocok dengan makhluk surgawi, para makhluk surgawi yang telah menetap di sini tampaknya telah menerima bantuan dari kesadaran alam Yunzong. Mereka segera menemukan bahwa alam Yunzong memiliki tiga harta yang lahir secara alami. Kolam awan. Pedang awan. Mutiara yang menyembunyikan awan. Lahir secara alami, diciptakan secara bawaan. Mendengar ini, ekspresi Zhang Fan berubah untuk pertama kalinya. Selain Cloud Pole yang hanya sekilas ia lihat, dua harta karun lainnya selalu berada di tangannya. Dengan kultivasi metode peralatan milik Zhang Fan, meskipun dia telah lama merasa bahwa pedang awan dan mutiara penyembunyi awan itu aneh, seolah-olah ada semacam kekuatan tertentu yang terkandung di dalamnya yang tidak dapat ditarik keluar, dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah harta karun yang diciptakan secara alami. Benar sekali, ini adalah tiga harta karun besar milik Celestial. Saat Yun Heiau berbicara, dia tidak lupa menatap Zhang Fan dengan penuh arti. Zhang Fan bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapannya. Dia hanya mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, sambil berkata, Master Cloud abis, silakan lanjutkan. Saya siap mendengarkan. Melihat dia tidak kooperatif, Yun Heiau tidak punya pilihan lain selain terus berbicara. Apa yang menyebabkan ras surgawi kita tidak mampu bersatu selama bertahun-tahun adalah kumpulan awan surgawi. Mengikuti narasi Yun Heiau, Zhang Fan akhirnya mengerti sepenuhnya. Di antara harta karun abadi, Yun Heiau hanya menyebutkan pedang di awan dan mutiara penyembunyi kabut awan secara singkat. Tidak diketahui apakah dia benar-benar tidak tahu tentang mereka, atau dia tidak ingin membicarakannya. Sebaliknya, dia memperkenalkan Yun Chi dengan sangat penting. Kolam awan ini, bagi bangsa surgawi, bagi bangsa surgawi dan ras surgawi, mempunyai makna yang tak tertandingi. Harta karun ini adalah apa yang diandalkan oleh leluhur ras surgawi untuk mengendalikan umat manusia dan mencegah serangan balasan. Kolam awan merupakan harta karun utama alam dalam awan. Kolam ini mengumpulkan awan dari segala arah dan merupakan kondensasi semua esensi. Lama setelah leluhur ras surgawi menemukan efek dari kolam awan, sebuah rencana yang kejam dan cerdik telah muncul. Pada saat itu, leluhur ras surgawi telah menggunakan roh primordial Yuhuaksian sebagai pengorbanan. Leluhur ras surgawi telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan Cloud Pool. Dia telah mengekstrak sebagian dari esensi darah dan jiwa semua manusia yang telah memasuki alam dalam awan dan menggabungkannya dengan Cloud Pool. Dengan harga yang dibayarkan sebesar itu, dan dengan bantuan harta karun yang sangat penting di alam dalam awan, efeknya dapat dibayangkan. Terkena pembatasan ini, semua manusia di awan, serta keturunan mereka, akan memiliki jejak-jejak mereka di kolam awan. Selama para Celestial memiliki niat dan membayar harga tertentu, mereka dapat langsung melenyapkan orang tersebut melalui kolam awan. Menghapus. Begitu mudah. Melewati jarak yang tak terhitung, bahkan tanpa melihat bayangan orang tersebut, itu adalah kekuatan yang dapat menghapus orang-orang dari dunia. Bagaimana mungkin orang tidak takut? One Cloud Pool telah memenjarakan beberapa generasi ras surgawi di awan, membuat mereka mustahil untuk berjuang. Jika semuanya tidak berjalan dengan baik, Celestial Rache pasti akan mengaktifkan Cloud Pool di saat-saat terakhir dan memusnahkan Celestial Rache di awan. Dengan pedang tajam yang tergantung tinggi di atas, perlawanan apapun akan sia-sia. Mendengar ini, Zhang Fan diam-diam terkejut dengan kekejaman dan pandangan jauh ke depan leluhur ras surgawi. Kemudian, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Kamu tidak pernah punya ide tentang Cloud Pool? Ya, Yun Heyao mengangguk. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, siapapun yang dicap di Cloud Pool, selama mereka berada dalam jarak 100 mil dari Cloud Pool, akan tersedot ke dalam Cloud Pool dan dimurnikan. Setelah terdiam sejenak, dia melanjutkan, hanya orang luar yang bisa. Zhang Fan punya ide. Pada titik ini, Yun Heyao tanpa sadar melirik sumur sempit tempat Sutong berada. Mungkinkah? 1127? Mungkinkah? Sutong adalah salah satu kandidat pilihan mereka. Bagaimana dia berakhir dalam kondisi seperti ini? Zhang Fan tidak menyuarakan keraguannya, tetapi dia tidak menyembunyikan tindakannya mengikuti tatapan Yun Heyao. Yun Heyao segera bereaksi dan menjelaskan, benar sekali. Meskipun Sutong dari Master dan disebut. Itu, saat itu, dia adalah kultifator nomor satu dari alam awan. Tingkat kultifasi Sutong cukup tinggi, dan dia juga seorang alkemis. Dia bahkan mampu memurnikan harta karun pil. Tentu saja, para leluhur memiliki harapan besar padanya. Bagaimanapun, Zhang Fan datang untuk Sutong. Dia tidak tahu hubungan antara Zhang Fan dan Sutong, jadi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata, tikus dari alam tengah. Tanpa diduga, Sutong milik Master dan terlibat dalam masalah lain. Bahkan para leluhur kami tidak mengetahui detailnya. Kami hanya tahu bahwa istana dewa telah mengeluarkan perintah untuk membunuhnya. Para leluhur takut Sutong akan jatuh ke tangan dewa dan mengungkap rencana kami, jadi mereka bekerja sama dengan dewa untuk memburunya. Sutong menyegel dirinya di awan pulau suara surgawi, dan para leluhur memblokir berita tersebut. Mereka mengirim jenderal dewa teratai salju untuk menjaganya, takut jika terjadi sesuatu yang salah, mereka akan melibatkan keturunan mereka. Yun Haiyao sangat jujur kali ini. Dia mengatakan semua yang seharusnya dan tidak seharusnya dikatakan. Dia bahkan tidak menyembunyikan fakta bahwa para kultifator alam awan berselisih dengan leluhur mereka. Mengenai hal ini, Zhang Fan diam-diam menganggup dan tidak mengungkapkan pendapat apapun. Hidup dan mati Sutong terkait dengan kehidupan semua orang yang terlibat, serta keselamatan umat manusia. Ini bukan saat yang tepat untuk menawarkan bantuan tepat waktu. Mengenai masalah pohon fusang, Zhang Fan tidak tertarik bertanya apakah Yun Haiyao benar-benar tidak tahu atau tidak. Jika dia sengaja menyembunyikannya, kecuali Zhang Fan menggunakan teknik pencarian jiwa, apapun yang dia katakan akan sia-sia. Yun Haiyao jelas membantunya, dan rencananya sejalan dengan rencana Zhang Fan. Dia masih memiliki nilai, jadi Zhang Fan tentu saja tidak akan menyerangnya saat ini. Yun Haiyao berkata begitu karena dua alasan. Pertama, dia ingin menunjukkan kegunaannya dan menghindari terbunuh. Kedua, dia ingin Zhang Fan mengikuti jejak Sutong. Yun Chi, sepertinya aku masih harus melakukan perjalanan ini. Zhang Fan tidak mengatakan apa-apa. Mengabaikan napas Yun Haiyao dan yang lainnya yang sedikit tergesa-gesa, dia sedang memikirkan urusannya sendiri. Menghadapi pemenjaraan ras manusia di dunia awan, dia tidak terlalu memikirkan untuk menjadi penyelamat. Jika kesempatan itu datang, dia bisa mengulurkan tangan. Namun jika dia harus mengorbankan nyawanya, maka dia akan menolak dengan sopan. Segalanya tidak semudah yang dikatakan Yun Haiyao. Mungkin ada batasan lain pada merek Yun Chi, seperti tidak dapat memasuki tahap pembentukan jiwa. Sekarang roh primordial Zhang Fan telah mencapai tingkat fenomenal, dia tidak jauh dari jalan keabadian. Dia samar-samar dapat merasakan banyak hal. Misalnya, para kultifator di awan terlahir dengan cacat. Mungkin ada kesulitan yang tidak dapat mereka atasi di ambang pendewaan. Lagi pula, mereka bukan tidak punya motif lain. Jelas mereka tidak bisa mengendalikan hidup dan mati mereka di tangan orang lain. Tapi, betapa menggodanya jika mereka bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain? Dalam sekejap, berbagai pikiran melintas di benak Zhang Fan. Sebuah rencana baru perlahan terbentuk. Setelah sekian lama, dia menyesap anggurnya dan berkata dengan santai, Master Jurang Awan, kirim aku ke Istana Surgawi di wilayah Mitian dan lindungi aku. Tanpa banyak penyelidikan, Zhang Fan langsung menyatakan permintaannya. Permintaan ini sangat sederhana. Tidak ada alasan bagi Yun Heiau untuk tidak setuju. Dia menganggup berulang kali dan setuju. Pada saat ini, suasana di Cloud Platform telah benar-benar tenang. Semua orang memiliki postur untuk menghela napas panjang lega. Jenderal Dewa Awan Jurang Wu Lian juga menatap Zhang Fan dengan tatapan yang rumit. Rasa permusuhan itu berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh harapan yang tak terbatas. Semakin kuat seseorang, semakin mereka tidak bisa mentolerir ketidakmampuan mereka dalam mengendalikan hidup dan mati mereka sendiri. Itu adalah penghinaan, ketakutan yang sejuta kali lebih besar daripada ketakutan manusia. Karena mereka memilikinya, mereka takut kehilangannya. Jika mereka tidak memilikinya, mengapa mereka takut kehilangannya? Manusia tidak mengetahui hal ini. Ditambah lagi, hidup dan mati mereka tidak berada dalam kendali mereka. Penyakit, jika mereka tidak berhati-hati, dapat menyebabkan mereka meninggal. Dibandingkan dengan mereka, para kultifator seperti Yun Heiau dan Wu Lian benar-benar memahami betapa mencekiknya rasa takut. Dari sini, tidak sulit untuk melihat bahwa metode leluhur surgawi memang cerdik. Namun, itu juga merupakan bahaya tersembunyi yang ditakdirkan untuk meletus. Hanya saja mereka tidak tahu apakah para leluhur surgawi akan dimusnahkan atau umat manusia akan dibersihkan. Jadi, Dong Hua Zhenren, kamu setuju? Yun Heiau terkejut, tetapi dia masih khawatir dan bertanya lagi. Zhang Fan tersenyum dan berkata, Tentu saja. Selama kalian, para penggarap jurang awan, bekerja sama sepenuhnya, tentu saja aku akan berusaha sekuat tenaga. Dia tentu tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Jika dia gagal, dia akan berakhir seperti Sutong. Jika dia berhasil, akan ada masalah lain. Namun, Zhang Fan tidak peduli dengan semua ini. Selain fakta bahwa dia terampil dan berani, Yun Qi adalah tujuannya. Pada tahap ini, apa yang lebih penting daripada pembentukan jiwa? Sebelumnya, perkataan Sutong membuatnya setengah percaya dan setengah ragu. Sekarang setelah Yun Heiau menyebutkan misteri Yun Qi, Zhang Fan semakin yakin akan fungsi harta karun itu. Adapun secara spesifik, dia hanya akan tahu jika dia secara pribadi pergi ke Yun Qi. Baiklah, setelah kembali ke Central Plains, aku akan segera berkomunikasi dengan empat abis master lainnya untuk membahas masalah ini. Aku pasti akan mendukungmu dengan segenap kekuatanku, Broter Sang. Yun Heiau tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tegas. Dia benar-benar menunjukkan sikap seorang penguasa. Zhang Fan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, namun dia berpikir dalam hati, memang ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di antara kelima master jurang awan. Ketika peri Yun Hua memberitahunya bahwa hubungan antara jurang awan dataran tengah dan jurang awan timur sedang tidak baik, dia sudah merasa ragu. Sekarang, tampaknya mereka memang sedang berpura-pura. Apa yang mereka mainkan tidak lebih dari sekadar pertikaian antar bawahan. Lebih mudah mengendalikan mereka yang berada di posisi lebih tinggi dan tidak mudah menarik kecemburuan kaum Celestial. Tidak perlu mengatakan hal-hal ini dengan jelas. Zhang Fan tidak mengatakan apa-apa dan terus minum sambil menatap ke arah penonton. Bahkan saat ini, Yun Jiulian masih memiliki ekspresi yang sangat terkejut. Tampaknya dengan status mereka, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia ini. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan terkejut ketika mereka tiba-tiba mengetahuinya. Saat pandangannya menyapu, Zhang Fan memperhatikan wajah yang dikenalnya di antara mereka. Wanita yang tampak berusia 20-an itu adalah wanita yang pernah ditemuinya ketika ia tiba di alam awan melalui teknik terlarang besar di dua alam. Dulu, dalam hal kekuatan, orang ini berada di atasnya. Namun, hari ini, dia bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara di depannya. Urusan dunia tidak dapat diprediksi. Pada akhirnya, kekuatan adalah segalanya. Pembentukan jiwa. Tanpa sadar, Zhang Fan menatap alam surga penuh. Dalam waktu singkat, dorongan untuk memasuki formasi jiwa melonjak. Semuanya menunjukkan bahwa hari itu sudah dekat. Saudara Zhang, jika tidak ada kecelakaan, waktu mendatang ketika para Celestial menerima yang mulia adalah waktu terbaik untuk memasuki alam surga penuh. Bagaimana kalau kita memilih waktu itu? Setelah beberapa saat, Yun Heiau merenung dan berkata. Tentu. Zhang Fan tidak peduli dan langsung bertanya, Guru Yun Kiyu, apakah sangat sulit untuk naik ke alam surga penuh? Dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Sejak dia melihat orang-orang di alam awan menggunakan perubahan ketinggian alam langit penuh sebagai tanda untuk membedakan siang dan malam, dia sangat tertarik dengan tempat yang secara eksklusif ditempati oleh para Celestial ini. Sekarang, dengan adanya pohon fusang dan kolam awan, tentu saja tidak perlu lagi menyebutkannya. Itu sangat sulit. Ekspresi Yun Heiau tampak serius saat dia berkata, ketika alam langit penuh mencapai titik tertinggi, ia akan menyentuh titik tertinggi alam awan. Orang-orang surgawi menyebutnya pondok langit, titik terendah berjarak ratusan ribu mil dari provinsi awan. Semakin tinggi Anda terbang, semakin sulit untuk terbang. Dengan penindasan kekuatan asal alam awan, menurut catatan para leluhur, saya khawatir hanya daulort formasi jiwa yang hampir tidak dapat memanjat. Hanya daulort formasi jiwa yang hampir tidak bisa naik. Zhang Fan diam-diam terkejut. Menurutnya, alam surga penuh adalah tempat yang bisa dilihat tetapi tidak bisa dijangkau. Mungkin mudah untuk turun dari sana, tetapi sangat sulit untuk naik. Dengan tingkat kultifasinya dan teknik transformasi pelangi milik Gritsun Golden Crow, dia mungkin sebanding dengan daulort formasi jiwa yang mencapai alam surga penuh, tetapi kesulitan dan bahayanya dapat dibayangkan. Benar sekali. Itulah sebabnya saya menyarankan saudara Zhang untuk menggunakan kesempatan menyambut para yang mulia untuk naik ke atas. Hanya dengan begitu Anda dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah. Ekspresi Yun Haiyao serius. Dia sama sekali tidak bercanda. Zhang Fan tentu saja tidak akan menolak niat baiknya. Setidaknya sebelum masalah Cloud Pool terpecahkan, kepentingan mereka sama. Dia tidak takut dia akan mempermainkan orang lain dalam kegelapan. Baiklah, aku juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati situasi istana surgawi di alam surga penuh. Zhang Fan menganggupkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, dengan kultifasinya, dia tidak khawatir orang lain akan menyadari ada yang salah dengannya. Jika dia tidak mau, bahkan jika ada daulor pembentukan jiwa di antara para celestial, tidak akan mudah untuk melihatnya. Selain itu, masih belum diketahui apakah masih ada ahli seperti itu di antara para celestial. Segera, dia mengesampingkan masalah ini dan memikirkan apa yang akan terjadi beberapa hari lagi. Pada saat itu, dia akan berada di alam surga penuh. Tiga harta karun dari Sutong akan digunakan. Separuh jiwa primordial Sutong lainnya, kolam awan. Dan bahkan klan surgawi yang telah mendominasi alam awan selama bertahun-tahun akan muncul di depannya. Bahkan dengan kelicikan dan pengalaman Zhang Fan, dia merasakan darahnya mendidih pada saat ini. Waktu adalah hal terpenting. Dong Hua yang tercerahkan, Wu Lian, ayo berangkat. Zhang Fan bukan satu-satunya yang tidak sabar. Yun Heyao juga harus berkomunikasi dengan empat abis master lainnya. Dia bahkan lebih cemas daripada Zhang Fan. Zhang Fan tentu saja tidak keberatan. Dia berdiri sambil tersenyum dan melirik Wu Lian. Dari perkataan Yun Heyao, Wu Lian tampaknya ingin ikut dengan mereka. Tujuannya sudah jelas. Menarik. Perjalanan ke alam surga penuh semakin seru. Zhang Fan teringat pada saudari Yun Hua dan tuan muda Yun Yuan yang masih berada di Central Alliance. Ia menjadi semakin bersemangat. Tiga hari kemudian, di cloud abis di Central Alliance, momen krusial telah tiba. Pohon raksasa yang menutupi langit bagaikan kanopi. Kerumunan di bawahnya benar-benar sunyi. Hanya alam surga penuh yang perlahan-lahan menekan ke bawah. Bayangannya menutupi dunia seperti malam. Waktunya telah tiba. 1128. Sudah waktunya. Ketika alam surga yang meliputi menekan dan bayangannya menyelimuti dunia, ini adalah pikiran banyak orang yang hadir. Namun, hanya Zhang Fan yang berbicara sambil bersandar pada pohon kanopi di belakangnya. Setelah kembali ke benua tengah, Zhang Fan menghabiskan sebagian besar waktunya bersandar pada pohon ilahi benua tengah. Pohon ilahi, yang bahkan tidak memiliki sehelai daun pun, memberinya perasaan yang akrab dan intim. Sekarang setelah dia berhubungan dekat dengannya, dia tidak bisa lagi menyembunyikannya dari indranya. Pohon fusang. Tangan Zhang Fan perlahan membelai kulit kayu berwarna perunggu yang dipenuhi dengan kilau seperti abu-abu putih sambil dia mendesah. Ini jelas bukan pohon fusang yang sebenarnya, tetapi ini terkait erat dengan pohon fusang. Pada saat ini, dia kurang lebih telah menebak asal-usul pohon ilahi benua tengah. Sebelumnya, Zhang Fan telah mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Yun Hei Yao tentang asal-usul pohon ilahi, tetapi hasilnya mengecewakan. Yun Hei Yao memang tidak tahu asal-usulnya. Dia hanya tahu bahwa pohon ilahi itu sudah ada jauh sebelum benua awan terbagi menjadi lima. Namun, pada saat itu, pohon itu disebut pohon ilahi benua awan. Menurut Zhang Fan, apa yang dikatakan Yun Hei Yao benar? Dengan kata lain, asal-usul pohon dewa benua tengah lebih misterius dari yang dibayangkannya. Benua tengah memiliki pohon dewa benua tengah, sementara empat benua awan lainnya hancur. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Zhang Fan tidak dapat memahami semua ini, tetapi tidak ada keraguan bahwa pohon ilahi benua tengah memiliki hubungan dengan pohon fusang. Setelah melakukan kontak dekat dengannya, ia sepenuhnya mengonfirmasi hal ini melalui reaksi cabang pohon fusang. Bagian manakah dari pohon fusang yang membentuk pohon dewa benua tengah? Zhang Fan menarik tangannya dari pohon dewa benua tengah. Dia menahan kegelisahan cabang pohon fusang di tubuhnya dan merenung. Jawaban atas pertanyaan ini ditakdirkan tidak akan diketahui dalam waktu singkat. Pada saat ini, kerumunan padat di bawah pohon ilahi benua tengah tiba-tiba menjadi gelisah. Walaupun tak seorang pun bicara, dan tak seorang pun berteriak ketakutan, suara napas cepat itu tetap menyapu bagaikan banjir, seolah-olah sedang mendidih. Penyebab semua ini adalah pilar cahaya yang tiba-tiba menembus langit dan turun dari langit. Hmm. Zhang Fan berada di bawah pohon dewa provinsi tengah. Di bawah cahaya matahari, dia merasa tidak nyaman. Dia sedikit mengernyit dan melangkah keluar dari bawah pohon. Dengan satu langkahnya, ia melintasi jarak beberapa ratus Zhang dan mendarat di tengah kerumunan. Tempat itu sangat berbeda dengan tempat-tempat ramai di dekatnya. Bahkan jika termasuk dia, ada tepat 28 orang. Di sekitar 28 orang ini, ada ruang kosong yang besar. Banyak orang memandang mereka dengan iri dan cemburu, tetapi mereka juga dengan hormat menjaga jarak tertentu. Ke-28 orang ini, termasuk Zhang Fan, adalah yang mulia yang telah memperoleh Istana Surgawi di alam surga atas. Dia seorang yang terhormat, bukan seorang kandidat. Pertarungan antara lima kandidat Cloud Lane telah berakhir sejak lama. Seperti yang diharapkan, Zhang Fan, Yun Yuan, dan yang lainnya masing-masing telah mengambil satu tempat. Hanya ada 18 yang mulia yang dipilih melalui pertempuran. Adapun 10 kandidat tambahan, mereka adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh 5 jurang awan besar. Orang-orang ini adalah bawahan langsung dan ajudan terpercaya dari Master Cloud Abyss. Mereka tentu saja tidak perlu melalui berbagai pertempuran untuk dipilih. Hari itu, ketika Yun Yuan tiba-tiba berdiri untuk memperebutkan tempat, Master Jurang Awan Timur sangat terkejut karena dia tidak mengungkapkan apapun dari awal hingga akhir. Kalau tidak, dia bisa langsung merekomendasikan mereka, dan tidak perlu berjuang keras. Namun, jika Yun Yuan mengatakan sesuatu lebih awal, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk memperjuangkan posisi tersebut. Bahkan, ada kemungkinan dia akan dipenjara oleh ayahnya. Kedua putri Yun Heyao, Yun Hua dan Yun Yun, ada di antara mereka. Selain mereka, ada orang lain yang dikenalnya, Wu Lian. Dia adalah Jenderal Ilahi Yun Zhong, Wu Lian. Dia menggunakan teknik rahasia untuk menekan kultifasinya, dan auranya sangat tidak jelas. Bahkan Zhang Fan tidak dapat mendeteksinya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak mengubah penampilannya, dia mungkin tidak dapat mengenalinya. Pada saat ini, tanpa baju zirah dewa teratai salju yang tidak pernah meninggalkan tubuhnya, Wu Lian kehilangan sebagian keberaniannya dan mendapatkan sebagian persona seorang gadis. Melihatnya, Zhang Fan merasa dia jauh lebih enak dipandang. Ceritanya panjang. Saat itu, Zhang Fan hanya melirik mereka sekilas. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke cahaya surgawi yang turun dari langit. Paragon ini tidak ada di matanya, atau mereka hanya bekerja sama dengannya. Tentu saja, dia tidak perlu terlalu memperhatikan mereka. Sejak saat itu, satu-satunya musuhnya adalah para bangsa surgawi agung yang memandang manusia sebagai alat pengembang biakan seperti babi. Dia tidak memperhatikan orang lain, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak memperhatikannya. Di samping Zhang Fan, jelas ada lingkaran kecil yang kosong. Selain Yun Hua dan Yun Yuan, yang lainnya menjauh darinya. Sesekali, mereka akan meliriknya, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Selama kompetisi untuk mendapatkan hak menjadi paragon, penampilan Zhang Fan benar-benar terlalu mendominasi. Walaupun kedalaman kultifasinya tidak terlihat dari penampilannya, namun sekuat apapun lawannya, dari awal hingga akhir, tidak ada seorang pun yang mampu bergerak di bawah tekanannya. Ada pula orang-orang keras kepala yang merasa kultifasi mereka tinggi dan tidak mau menundukkan kepala. Akhirnya, mereka tidak bisa bergerak dan malah memuntahkan darah. Akhirnya, fondasi mereka pun terluka. Bagaimana mungkin mereka tidak takut dengan kekuatan yang begitu besar? Ini juga karena Zhang Fan tidak mau repot-repot berurusan dengan mereka. Dia tidak mau merendahkan statusnya dan bertarung dengan orang-orang ini. Kalau tidak, siapa yang bisa bertahan hidup meski hanya satu tarikan napas di tangannya? Lambat laun, seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun yang melihat kesekeliling. Perhatian semua orang terpusat di satu tempat. Bahkan Zhang Fan pun tidak terkecuali. Cahaya surgawi yang turun dari alam surga penutup menghantam puncak kanopi pohon ilahi negara bagian tengah. Cahaya itu perlahan memadat dan secara bertahap memperlihatkan tepinya. Berpura-pura misterius. Zhang Fan mengerutkan kening saat melihat semua ini. Diam-diam dia terkejut. Pada saat ini, penampakan cahaya surgawi telah berubah di depan semua orang. Tanpa penglihatan yang menakjubkan, seseorang tidak akan dapat melihat esensinya sama sekali. Yang menggantikannya adalah menara emas yang mempesona. Menara itu terhubung ke puncak pohon ilahi negara bagian pusat di bagian bawah dan alam surga penutup di bagian atas. Itu seperti jalan menuju surga. Melihat menara itu, hati seseorang merasakan dorongan untuk menyembah dan memanjatnya. Meskipun Zhang Fan mengejek menara yang terbentuk oleh cahaya surgawi, dia tetap memperhatikannya. Dengan tingkat kultivasi dan pencapaiannya dalam bidang kerajinan, dia dengan mudah melihatnya. Menggunakan cara susunan, mengumpulkan energi surga dan bumi untuk memunculkan ilusi harta karun. Lumayan. Setelah beberapa saat, Zhang Fan perlahan menganggup dan matanya menampakkan kekaguman. Seiring dengan peningkatan kultivasinya dan wawasannya, semakin sedikit hal yang dapat dipuji olehnya. Dari sudut pandang ini, menara pencapai langit ini dapat dianggap memiliki kualitas yang dapat ditebus. Ketika menara penjangkau langit muncul, Yun Heiau dan bawahannya, serta beberapa perwakilan dari empat provinsi awan lainnya, berbaris di antara kerumunan dan menunggu dengan tenang di bawah menara. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Menara itu menjadi semakin kokoh. Cahaya memancar ke segala arah. Harta karun yang dipuji Zhang Fan ini kini mengeluarkan potensi penuhnya. Keheningan mencapai puncaknya. Semua orang menahan nafas. Semua orang tahu apa yang akan terjadi. Dari semua orang, mungkin hanya Zhang Fan yang tidak memikirkan hal itu. Namun, untuk menghemat tenaga, dia menahan emosinya dan bertindak sama seperti orang lain. Setelah waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba, ribuan sinar cahaya meledak dan menutupi langit. Seolah-olah awan terbelah dan matahari bersinar. Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya bersinar saat dia melihat melalui cahaya yang menyelaukan. Dalam sekejap, ia melihat di puncak menara itu, ada mutiara yang bersinar terang bagai matahari. Ketika cahaya mutiara meledak mencapai puncaknya, tiba-tiba, siluet manusia dengan sayap lebar muncul dalam cahaya. Surgawi. Pupil mata Zhang Fan tiba-tiba mengecil. Dia melirik dan mengamati penampilan makhluk surgawi itu. Di bawah cahaya mutiara, celestial itu dengan cepat turun dari langit. Saat ia jatuh, penampilannya menjadi semakin jelas. Kesan pertama Zhang Fan adalah pada sepasang sayapnya. Sayap celestial jantan terbentang. Kedua sisinya memiliki panjang 10 meter. Sayapnya kuat dan anggun, kuat dan lembut. Setiap bulunya seperti awan yang terkondensasi, memantulkan cahaya yang menyelaukan dalam cahaya mutiara. Ini adalah sayap defa yang sebenarnya. Dibandingkan dengan sayap Yunheyao dan Yunyun, sayap mereka sedikit lebih mendominasi, sedikit lebih lincah, dan bahkan lebih alami. Mereka tampak menyatu dengan alam awan dalam harmoni dengan alam. Di dalam sayap celestial terdapat tubuh celestial. Sekilas, dia tidak tampak jauh berbeda dari manusia biasa. Namun, rambutnya seputih salju seperti awan. Dia tidak tampak tua seperti rambutnya yang keperakan. Sebaliknya, dia memancarkan aura dunia lain. Tinggi badan celestial pria ini tidak bisa dicapai oleh manusia biasa. Dia tampak setinggi 8 kaki, lebih dari 2 kepala lebih tinggi dari pria biasa. Dia sangat tinggi, tetapi dia tidak tampak lamban atau berlebihan. Sebaliknya, proporsinya sangat harmonis. Seolah-olah dia telah mengambil penggaris dan mengukur proporsi terbaik. Dia penuh dengan kecantikan alami. Saat celestial mendarat, alis Zhang Fan berangsur-angsur berkerut. Setelah keterkejutan dan kegembiraan pertama, dia tampaknya merasakan kekakuan tertentu dari celestial ini, juga rasa tidak wajar dari koordinasinya yang ekstrim. Perasaan ini sangat aneh, untuk sesaat, Zhang Fan tidak dapat menjelaskannya. Pada saat ini, Yunheyao telah memimpin sekelompok ahli dari 5 provinsi awan besar ke depan. Dia membungkuk dan berkata, Yunheyao memberi hormat kepada dewa surgawi. Salam, celestial. Pertama, para utusan dari berbagai provinsi. Kemudian, semua pembudidaya dari provinsi awan hadir. Gelombang suara hampir menjungkir balikkan dunia. Ini bisa dikatakan menggemparkan, tetapi sebagai gantinya, celestial laki-laki itu hanya mengangkat tangannya sedikit. Selain melihat Yunheyao sebentar, yang lain hampir tidak peduli. Mungkin itu pengaruh yang halus, tetapi para kultifator dari provinsi awan yang hadir tidak menganggapnya enteng. Sebaliknya, mereka semua menatap celestial dengan tatapan penuh semangat dan kegembiraan. Rasa hormat yang mereka rasakan terukir di tulang mereka. Yunheyao, apakah kamu siap? Suara celestial yang acu-ta'acu tiba-tiba terdengar, bergema di kehampaan seolah-olah sama sekali tidak memiliki emosi. Meskipun suaranya magnetis, namun sangat tidak nyaman untuk didengar. Melaporkan kepada celestial, kali ini mereka adalah yang mulia. Mereka semua adalah pahlawan. Yunheyao dengan hormat mengulurkan tangannya dan menuntun pandangan sang celestial. Untuk pertama kalinya, tatapan celestial tertuju pada Zhang Fan. 1129. Ya, celestial laki-laki itu mengangguk acuh-ta'acuh. Pandangannya tertuju pada Zhang Fan dan yang lainnya. Tindakan Yunheyao langsung menarik perhatian orang banyak. Tidak hanya celestial, tetapi tatapan para kultifator lain di awan juga terfokus pada mereka. Secara tidak sadar, sebagian besar dari 28 orang itu membusungkan dada dan menyambut tatapan sang surgawi. Ini hampir merupakan tindakan bawah sadar. Bahkan Yunyuan, putra penguasa jurang awan timur, tidak terkecuali. Pada saat ini, Zhang Fan, yang selalu bersikap acuh-ta'acuh, menjadi pusat perhatian. Tatapan celestial berhenti dan terfokus padanya. Oh tidak! Yunheyao, Wu Lian, Yunhua, dan yang lainnya yang mengetahui kebenaran semuanya terkejut. Mereka tahu bahwa keadaan tidak baik, tetapi mereka tidak dapat memikirkan hal lain. Celestial itu menoleh, tetapi Zhang Fan tidak takut. Dia menoleh ke belakang dengan acuh-ta'acuh. Munculnya adegan ini tidak diluar dugaannya. Meskipun dia ingin berbaur dengan kelompok yang mulia ini dan mencapai alam surga, namun terlalu sulit baginya untuk mengembangkan ekornya seperti burung merak yang mencari pasangan dan memenangkan penghargaan orang lain. Orang kuat punya harga diri sendiri. Jika dia diminta untuk menunduk dan berdecak kagum, maka dia mungkin juga pandangan Zhang Fan menyapu pagoda menjangkau langit dan senyum muncul di wajahnya. Jadi bagaimana kalau aku jatuh di sini? Pagoda penjulang langit sudah didirikan. Kalau keadaan makin buruk, aku akan berusaha keras untuk sampai ke sana. Dengan bantuan benda itu, tidak akan mudah bagi Celestial untuk menimbulkan masalah padaku. Zhang Fan percaya diri, jadi dia tampak lebih acuh-ta'acuh. Dia menghadapi tatapan Celestial tanpa bersikap sombong atau merendahkan. Suasana menjadi hening. Tanpa disadari, semua orang menahan nafas. Tatapan Celestial perlahan-lahan memperlihatkan jejak ketegasan. Gelombang udara yang mengepul mendorong debu ke udara tempat dia berdiri, meningkatkan kekuatannya. Menghadapi tekanan Celestial, Zhang Fan tampaknya tidak merasakannya sama sekali. Bahkan ekspresinya tidak berubah. Kekuatan orang ini tidak lemah. Meskipun klan surgawi telah menurun, mereka benar-benar tidak dapat diremehkan. Tepat ketika semua orang mengira dia tengah menghadapi semacam tekanan kuat, Zhang Fan mengkritik Celestial ini. Ini adalah makhluk surgawi pertama yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, dan dia memang cukup kuat. Dia memiliki kekuatan seorang kultifator jiwa baru lahir, tetapi dia masih jauh dari mampu menekannya. Rasanya seperti angin sejuk membelai wajahnya. Setelah beberapa saat, tepat ketika semua orang mengira bahwa orang sombong ini akan dihukum dan ditegur oleh surga, reaksi surga berada di luar imajinasi semua orang. Bagus, sangat bagus. Wajah Celestial Beying yang seperti batu akhirnya menunjukkan sedikit tanda kemarahan. Dia berbalik dan berkata kepada Yun Heyao, ini pilihan yang bagus. Para petinggi akan senang. Saat berbicara, dia tidak lupa menatap Zhang Fan dengan tatapan penuh penghargaan. Itu juga berhasil. Semua orang tercengang. Dia telah berusaha keras dan bersusah payah untuk menarik perhatiannya, berharap untuk menarik perhatian makhluk surgawi, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat dibandingkan dengan seorang pemuda yang sombong dan tidak patuh. Bagaimana dia bisa bertahan? Di mata mereka yang tidak mengetahui kebenaran, penampilan Zhang Fan tidak berbeda dengan seorang pemarah. Belum lagi mereka, bahkan Zhang Fan pun tertegun sejenak. Menurut pendapatnya, sudah pasti sang makhluk surgawi tidak dapat melihat kultifasinya yang sebenarnya, tetapi anehnya dia menghargai sikapnya. Jelas, keterkejutan orang banyak itu tidak ada apa-apanya di mata sang makhluk surgawi. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak berminat untuk berurusan dengan Yun Heyao dan yang lainnya. Setelah mengucapkan sepatah kata pujian, dia berbalik dan berjalan menuju pagoda pencapai langit. Kalian ikuti aku. Sebuah suara acu-ta'acu datang dari belakang makhluk surgawi laki-laki. Tidak ada ketegangan mengenai siapa yang dimaksud, kalian, ini. 28 yang mulia, termasuk Zhang Fan, bergegas mengikuti di belakang makhluk surgawi. Ledakan. Saat makhluk surgawi laki-laki itu mendekat, pagoda pencapai langit tiba-tiba bergetar. Dengan suara gemuruh, pintu terbuka, dan cahaya harta karun tiba-tiba meledak seolah-olah telah terbebas dari penjara. Itu memang harta yang baik. Zhang Fan, yang berjalan di antara kerumunan, diam-diam memuji. Cahaya harta karun yang melimpah sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan pagoda ini. Ketika cahaya harta karun itu meledak, kispiritual pemakan harta karun di tangannya bergetar hebat, seperti seorang anak yang terbangun dari mimpi oleh aroma manis kue kering. Kegembiraan itu begitu besar sehingga tampaknya akan menelan seluruh pagoda. Zhang Fan mengulurkan tangannya sedikit untuk menenangkan kispiritual pemakan harta karun, dan ketika dia melangkah memasuki pintu pagoda, dia menoleh ke belakang. Tatapannya bertemu dengan mata Yun Heyao dan empat utusan negara awan lainnya di belakangnya. Mereka semua mengangguk dalam dan membungkuk sedikit. Niat memohon mereka jelas. Zhang Fan mengangguk sedikit tanpa berkata apa-apa dan melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Jika kita mendapatkan Cloud Pool, apakah mereka akan tetap seperti ini? Pada saat terakhir, seringai muncul di sudut mulutnya, tetapi tidak seorang pun melihatnya. Pemandangan di pagoda mengjulang langit sangat berbeda dari apa yang dibayangkan oleh semua orang. Mereka mengira tempat itu akan seindah yang terlihat di permukaan, atau setidaknya sederhana dan bermartabat. Namun, saat mereka melangkah masuk, mereka seperti berada di kehampaan. Hanya ada cahaya surgawi yang tak berujung di sekitarnya, dan ada rasa kesepian yang tak terlukiskan. Kedua puluh delapan yang mulia secara tidak sadar bergerak mendekat, seolah-olah mereka tidak dapat menghilangkan rasa takut akan kesepian yang tiada habisnya jika mereka tidak melakukannya. Ini adalah harta karun ajaib untuk menarik dan menjebak orang. Menggunakannya untuk menuntun orang adalah suatu pemborosan. Berbeda dengan yang lain, Zhang Fan meliriknya sekilas dan memahami asal usul pagoda mengjulang langit ini. Ruang cahaya surgawi yang sepi ini seperti lengan kiankun miliknya. Itu adalah ruang yang independen. Warisan makhluk surgawi memang mengesankan. Setelah menemukan ini, bahkan Zhang Fan pun tak dapat menahan diri untuk memujinya dalam hati. Dia telah berada di dunia manusia selama bertahun-tahun, tetapi dia hampir tidak pernah melihat harta sihir spasial yang serupa. Bukannya dia tidak bisa memurnikannya sendiri, tetapi tingkat kesulitannya tinggi, dan bahan-bahannya juga mahal. Selain itu, dia memiliki universe sleeve di tangannya, jadi dia tidak melakukan gerakan apapun. Namun, bagi para ahli perkakas di dunia manusia, ini adalah area yang sangat sulit. Dia tidak menyangka makhluk surgawi akan terlibat begitu dalam di dalamnya. Semuanya, harap tenang. Kami akan tiba sebentar lagi. Tiba-tiba, suara agung bergema di ruang pagoda entah dari mana. Semua orang melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat bahwa makhluk surgawi laki-laki itu telah mengembangkan sayapnya, dan cahaya di bawah kakinya tampak padat saat dia berdiri di satu tempat. Pupil mata Zhang Fan mengecil tanpa disadari, lalu kembali normal. Bahkan orang-orang di sekitarnya tidak menyadarinya. Saya jelas tidak bisa bertarung dengan orang ini di tempat ini. Diam-diam dia terkejut. Baru saat orang ini muncul, dia merasakan bahaya di hatinya. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, tidak diragukan lagi dia sudah tertinggal. Makhluk surgawi laki-laki ini secara alami tidak memiliki kultivasi yang begitu kuat. Alasannya hanya karena sifat khusus ruang ini dan hak istimewa sebagai penguasa pagoda. Ini seperti bagaimana Zhang Fan bertarung dengan orang lain di dalam universe sleeve. Dia tidak pernah melakukan hal seperti itu, karena dia takut lengan semesta akan rusak dan kerugiannya akan terlalu besar. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tanpa sadar melihat sekelilingnya, ingin mencari letak penghalang itu. Harta karun semacam itu pasti lebih dari satu. Kalau terjadi kesalahan dan aku tersedot ke dalamnya, aku harus langsung menghancurkan penghalang harta karun itu. Kalau aku bertarung dengan orang lain di dalam, aku akan sangat dirugikan. Tidak semua orang seperti dia, secara tidak sadar melihat makhluk surgawi sebagai musuh mereka. Yang lain terkejut tetapi tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, mereka mendekati makhluk surgawi laki-laki dan mencoba mendekatinya. Setelah Zhang Makhluk Surgawi laki-laki itu bicara, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia adalah patung tanah liat, langsung memperlakukan semua orang seolah-olah mereka tidak ada. Melihat sikapnya, kebanyakan orang diam dengan marah. Hanya seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang tidak menyerah. Dia maju dan berkata dengan nada menyanjung, bolehkah saya menanyakan nama utusan agung itu? Saya Namong Li, mohon jaga saya mulai sekarang. Jika kau butuh sesuatu, aku, Namong An, akan selalu siap sedia, bahkan jika aku harus mati sepuluh ribu kali. Dari sikapnya hingga perkataannya, lelaki tua berjubah abu-abu itu telah dengan jelas mengungkapkan niatnya untuk mendekati Yang Ling dan niatnya yang terang-terangan untuk berlindung padanya. Seluruh perhatiannya terpusat pada sang makhluk surgawi laki-laki, dan dia tidak menyadari bahwa, termasuk Zhang Fan, beberapa orang dengan mata tajam memperlihatkan ekspresi mengejek. Menanyakan nama makhluk surgawi ini, Yun Haiyao tidak pernah menanyakannya sebelumnya. Bahkan saat berhadapan dengan Yun Haiyao, dia bersikap angkuh dan sombong dan bahkan tidak mau menyebutkan namanya. Kenapa dia peduli padamu? Mengapa dia peduli jika kamu bergabung dengannya? Zhang Fan mencibir dingin dan memalingkan mukanya. Tidak sulit membayangkan apa yang akan terjadi pada orang ini. Ledakan, petik dua. Makhluk surgawi itu mengepakkan sayapnya, menciptakan hembusan angin kencang yang menerbangkan lelaki tua berjubah abu-abu itu ratusan meter jauhnya. Di ruang unik tanpa arah ini, lelaki tua itu jatuh dengan menyedihkan. Diam, jangan berisik. Sambil menarik sayapnya, makhluk surgawi laki-laki itu akhirnya berbicara dengan lembut. Dia bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua berjubah abu-abu itu. Setelah lelaki tua berjubah abu-abu itu menenangkan diri, semua orang menatap tajam padanya dan wajahnya pun memerah. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli di puncak level penyelesaian. Di alam di antara awan, dia tidak berani mengklaim bahwa dia bisa memanggil angin dan memanggil hujan, tetapi dia tetaplah seorang pahlawan di masanya. Namun, dia menunjukkan sisi yang memalukan kepada semua orang. Kebencian di matanya tidak bisa disembunyikan. Tentu saja, dia tidak berani mengarahkan kebenciannya pada makhluk surgawi. Sebaliknya, dia mengamati wajah semua orang, seolah-olah dia sedang mencoba mengingat wajah mereka. Tikus belaka. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tidak peduli lagi. Di antara para kultifator yang terhormat, mungkin ada yang memiliki pikiran yang sama dengan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Namun, setelah melihat apa yang terjadi padanya, semua orang menyingkirkan pikiran mereka dan tetap diam karena takut. Para Celestial ini tidak memperlakukan manusia seperti manusia. Mereka memperlakukan kita seperti babi dan anjing. Melihat bagaimana makhluk surgawi laki-laki itu bertindak seperti sedang menamparkan lalat, Zhang Fan mulai membentuk penilaiannya sendiri tentang kedudukan manusia di hati makhluk surgawi itu. Pikiran-pikiran ini terlintas dalam benaknya, dan ketika tidak seorang pun memperhatikan, dia diam-diam menutup matanya. Kesadarannya perlahan menyebar dan pikirannya hanyut bersama angin. Saat ini, Zhang Fan tampaknya telah menyatu dengan ruang pagoda saat ia mencari batasnya. Kresek, kresek. Pagoda itu sangat kecil, seolah-olah tidak ada. Dari waktu ke waktu, cahaya lima warna akan berkelebat di pagoda itu dan menghilang di bawah cahaya langit. Bahkan sang dewa laki-laki, pemilik pagoda itu, tidak menyadarinya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dengan bantuan teknik pemecah batasan lima elemen, kesadaran Zhang Fan akhirnya melewati pagoda dan mengamati dunia luar. Ini adalah, tubuh Zhang Fan sedikit gemetar. Alam surga yang meluap. Seribu seratus tiga puluh. Bagaimana rasanya berada di atas sembilan langit, menunggangi angin di angkasa dan memandang ke bawah dari atas. Bagaimana rasanya menginjak lapisan awan sejauh ribuan mil di bawah kaki seseorang, setebal sembilan langit. Jauh di atas sana, cahaya pagoda itu saling bersilangan, seolah-olah tangga surga telah ditarik dari bumi dan langsung menuju ke pengadilan surgawi. Menatap ke langit, bayangan besar menyelimuti langit di atasnya. Bayangan ini dan perasaan tiba-tiba menekan ke bawah, seakan-akan menyentuh dasar pulau dari dasar laut, menindas tanpa henti. Alam surga, itu hanya bisa menjadi alam surga. Tubuh Zhang Fan bergetar, dan dia perlahan membuka matanya. Bahkan Yun Hua, yang sangat dekat dengannya, tidak menyadari bahwa dia telah mengintip situasi di dunia luar melalui penghalang ruang pagoda pencapaian langit. Betapa cepatnya, betapa hebatnya metode ini. Sekalipun dia telah menggunakan kekuatan teknik pemecah batasan lima elemen besar untuk melewati celah pagoda, hal itu tidak mempengaruhi kekaguman Zhang Fan. Dikombinasikan dengan formasi tertentu di alam surga, kekuatan pagoda ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Meskipun Zhang Fan berada dalam situasi tersebut, dia tidak dapat merasakan kecepatan pagoda yang ekstrim, yang dapat melihat ratusan ribu mil jauhnya seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Bukankah itu cukup untuk menunjukkan bahwa itu tidak terduga? Pada saat ini, suara kaku dan sunyi dari makhluk surgawi laki-laki terdengar lagi. Semuanya, kita telah tiba di alam surga. Ah! Begitu suara sang makhluk surgawi itu jatuh, orang-orang di bawah tiba-tiba menjadi riuh. Berdiri di alam surga ini, tidak ada rasa ruang, tidak ada pemahaman waktu, hanya sesaat berlalu, seperti berlalunya waktu yang lama. Sementara mereka cemas, dia tiba-tiba mengatakannya. Suara itu hanya berlangsung sesaat. Meskipun banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, bagaimana mungkin mereka tidak belajar dari pelajaran orang tua berpakaian abu-abu itu. Makhluk surgawi laki-laki itu jelas tidak bermaksud menjelaskan. Dia hanya mengulurkan tangan dengan acuh-ta'acuh dan melambaikannya di kehampaan. Wuss! Bagaimanapun, itu adalah harta karun ajaibnya sendiri, dan dia dapat mengendalikannya sesuka hati, tidak seperti Zhang Fan yang telah menghabiskan begitu banyak tenaga sebelumnya. Dengan lambayan santai, alam surga tampaknya telah membuka jendela atap. Cahaya terang dan tekanan berat tiba-tiba turun ke ruang ini. Setelah beberapa saat terbiasa, kerumunan itu mengangkat kepala dan melihat ke atas. Seketika, suara orang-orang yang terengah-engah pun terdengar. Awan hitam pekat itu tak terbatas, bagaikan awan timah yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Awan itu tiba-tiba menekan kepala semua orang. Tekanan kekuatan langit dan bumi yang dahsyat itu melampaui semua ahli di dunia. Menutupi alam surga. Apakah kita benar-benar sampai? Suara-suara terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya mengira bahwa mereka ditekan sangat rendah, tetapi ketika mereka bertemu bersama, mereka membentuk aliran air yang tidak dapat disembunyikan dari telinga siapapun. Tanpa diduga, kali ini, Sang Dewa Surgawi laki-laki tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Naik turunnya alam surga yang meluap dianggap sebagai definisi waktu di alam awan. Di mata para kultifator di alam awan, itu seperti manusia yang mengenal matahari dan bulan, jadi bagaimana mungkin mereka bisa salah? Karena Dewa Laki-laki itu tidak ikut campur, semua orang menjadi semakin bersemangat. Meskipun Zhang Fan tidak setuju dengan perasaan semacam ini, dia dapat memahaminya. Jika suatu hari dia diminta untuk naik ke matahari untuk melihat Taiyi, dan naik ke bulan untuk melihat Chang'e, penampilannya mungkin tidak lebih buruk dari orang-orang ini. Pertanyaannya adalah, apakah ini Dewa Taiyi dan Chang'e? Zhang Fan mencibir dingin dan memandang melalui jendela atap sejauh yang bisa dilihatnya. Saat pagoda semakin dekat, awan di alam surga yang meluap yang tampaknya setebal sembilan langit menjadi semakin menindas. Bahkan dengan kultifasinya, dia tidak bisa menahan perasaan tercekik. Tidak diragukan lagi, jika dia menabraknya, pasti bukan awan di alam surga melimpah yang akan hancur, melainkan pagoda ini dan alam cahaya surgawi ini. Lambat laun, bukan hanya dia saja yang menyadari hal ini. Para bangsawan lainnya juga terdiam, menahan nafas sambil melihat segala sesuatu di hadapan mereka. Pandangan Zhang Fan mengembara dan terfokus pada benda langit itu. Pandangan ini pula yang memungkinkannya melihat detail terkecil. Tangan lelaki surgawi yang selalu berada di belakang punggungnya bergetar tanpa disadari. Jarinya tampak seperti sedang menarik seutas benang dan menggambar diagram bintang di kehampaan. Misterius. Pikiran Zhang Fan terbenam dalam lintasan yang digambar oleh jarinya. Dalam keadaan tak sadar, Ias akan melihat perubahan nebula dan bintang-bintang samar-samar terlihat, sesuai dengan dao alami langit dan bumi. Jadi begitulah adanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ditambah dengan situasi di luar Menara Babel, dia akhirnya mengerti. Ternyata Menara Babel ini tidak tegak lurus seperti yang mereka lihat dari bawah. Sebaliknya, menara itu selalu mengikuti jalur yang khusus dan aneh. Jalur aneh ini jelas bukan sesuatu yang dapat dikendalikan oleh harta karun ajaib itu sendiri. Segala sesuatu selalu berada di bawah kendali dewa laki-laki. Tidak heran jika ada jiwa baru tingkat surgawi yang dikirim untuk menerima kita. Saat ini, hanya ada sekitar 100 makhluk surgawi yang tersisa. Seberapa berharganya setiap individu. Itu hanya masalah kecil, jadi mengapa repot-repot dengan seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Ini alasannya. Tidak heran selama bertahun-tahun, para kultifator di awan tidak pernah memurnikan harta sihir besar untuk melintasi kehampaan. Saya khawatir bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka tidak bisa. Tidak semudah itu untuk naik ke alam surga yang meluap. Ambangnya bukan hanya ketinggian, ada misteri lainnya. Sementara Zhang Fan sedang merenung, para tetua lainnya jelas tidak begitu peduli. Mereka tidak menemukan misteri itu dan hanya melihat segala sesuatu di depan mereka dengan rasa hormat yang murni. Kemudian, jawabannya muncul di depan Zhang Fan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, seberkas cahaya surgawi turun dari langit, menyelimuti Menara Babel dan orang-orang di dalamnya. Sama seperti langit-langit di ruang menara, pada saat ini, tampak ada langit-langit di awan tebal alam surga yang meluap, yang juga merupakan tempat asal cahaya surgawi. Cerah, cemerlang, mempesona, mempesona. Pada saat ini, semua orang di Menara Babel merasa seolah-olah mereka telah mengalami kegelapan selama sejuta tahun dan akhirnya melihat hari ketika awan menghilang. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan muncul di hati mereka. Ada yang salah. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan perasaan yang tampaknya ingin menenggelamkannya. Dia tergerak oleh perasaan pemujaan dan kembali ke hati yang dingin. Sungguh mahluk surgawi yang baik. Setelah kejadian ini, jika semuanya berjalan lancar, para bangsawan ini akan benar-benar memuja mahluk surgawi sebagai dewa. Zhang Fan diam-diam terkejut. Dari apa yang dilihatnya di sepanjang jalan, para mahluk surgawi ini tidak hanya mengendalikan mereka dengan paksa. Metode pencucian otak serupa mungkin tidak jarang terjadi. Seperti sebuah kapal raksasa yang telah terombang ambing di lautan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya memasuki pelabuhan, pagoda itu membawa semua orang dan terbang menuju cahaya surgawi yang bagaikan pantai dunia lain. Ledakan. Dengan suara gemuruh, ruang itu beresonansi. Semua orang, termasuk Zhang Fan, hanya merasakan kekuatan besar di tubuh mereka yang akan melemparkan mereka keluar. Zhang Fan langsung berpikir dan menekan perlawanan naluriah tubuhnya. Dia mengikuti kekuatan itu dan meninggalkan ruang pagoda. Begitu dia pergi, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat kekejauhan. Segera setelah itu, dengan suara, ledakan, terdengar suara gemuruh di benaknya. Itu bukan karena kekuatan eksternal, tetapi karena darah di tubuhnya mendidih, seolah-olah akan keluar dari tubuhnya. Zhang Fan segera tidak punya waktu untuk melihat situasi di sekitarnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menahannya. Kemudian, dia merasakan hawa dingin yang menyusup ke dalam jiwanya, memenuhi dunia, dan menyelinap masuk melalui semua celah. Di puncak terasa sepi. Begitulah adanya. Zhang Fan menenangkan diri sejenak, lalu beradaptasi. Dengan kultivasinya di tahap Naschen Sol akhir, dia lebih kuat dari tubuh binatang iblis yang kuat. Namun, dia sedikit tidak nyaman, tetapi dia cepat menyesuaikan diri. Yang lainnya tidak memiliki kemampuan ini. Yang paling lemah di kelompok itu bahkan tergeletak di tanah, seperti anjing peliharaan yang tidak tahan panas di musim panas, lidah mereka terjulur, wajah mereka penuh kesakitan. Mereka yang sedikit lebih baik tidak memedulikan hal lain dan duduk bersila di tempat untuk mengatur pernapasan mereka. Melihat ini, Zhang Fan akhirnya mengerti kesulitan mendaki alam surga penuh yang disebutkan Yun Heiau. Mereka telah menginjakan kaki di alam surga penuh dan mendapat perlindungan dari kekuatan benua awan tengah, jadi tekanan yang mereka alami kurang dari 1%. Kalau tidak, kecuali 1 atau 2 dari 28 orang yang hadir, kebanyakan dari mereka akan meledak dan mati pada saat pertama, apalagi yang lainnya. Tampaknya para dewa tidak begitu yakin. Mereka masih takut pada manusia. Zhang Fan tersenyum. Dari petunjuk yang ada, sudah cukup untuk menarik kesimpulan seperti itu. Mereka mungkin tidak takut, tetapi mereka pasti waspada. Tidak heran Yun Heiau dan yang lainnya tidak sabar untuk melepaskan kendali mereka dan bersedia mengambil risiko. Di bawah pengawasan para dewa, mungkin beberapa hal kecil akan membuat mereka ingin membersihkan. Ketika itu terjadi, semua kekuatan dan semua usaha akan sia-sia. Bagus, sangat bagus. Tian Lu, kamu telah melakukannya dengan baik. Ada beberapa bibit yang bagus kali ini. Tiba-tiba, suara wanita yang sangat cantik terdengar di telinga semua orang. Suara ini sama dengan suara dewa laki-laki. Ada sedikit kekakuan dalam keindahannya, dan ada kurangnya kebebasan dalam transisinya. Jelas indah, tetapi membuat orang merasa kaku seolah-olah dipaksa mengikuti irama tertentu. Melihat ke arah sumber suara, Zhang Fan melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan, menatap semua orang. Pria itu adalah dewa laki-laki yang telah menuntun mereka ke sini. Sekarang, tangannya tidak lagi kosong, tetapi memegang pagoda yang indah. Tian Ying, aku serahkan padamu. Dewa laki-laki, yang dipanggil Tian Lu oleh wanita itu, tidak menjawab. Jelas bahwa dia tidak tertarik dengan nada merendahkan wanita itu. Begitu dia selesai berbicara, dia pergi sambil memegang pagoda di tangannya. Baik Zhang Fan maupun wanita bernama Tian Ying, mereka semua seperti awan yang mengambang di matanya. Maniat kultivasi. Tian Ying meludahi sosok Tian Lu yang hendak pergi, wajahnya penuh kemarahan. Pada saat ini, Zhang Fan telah mengamati Tian Ying. Wanita ini mengenakan baju perang berwarna biru langit, dan sayap di punggungnya juga sepanjang tiga kaki. Dibandingkan dengan Tian Lu, dia lebih lincah, tetapi kurang kuat. Ia terus mengepakkan sayapnya sedikit, dan kakinya yang telanjang tidak menyentuh tanah. Kulitnya putih dan bening, seolah tidak ada setitik debu pun di atasnya. Melihat melewati orang tersebut dan kekejauhan, hamparan bangunan luas membentang sejauh mata memandang terlihat. Istana Surgawi. Istana Surgawi di atas Istana Surgawi di alam langit yang meluap. Saat tatapan Zhang Fan bergerak, suatu sudut tempat ini, yang merupakan alam dewa sejati di mata para kultivator di awan, terungkap kepadanya. Terima kasih telah menonton!